Terhormat penerimaan pesan-pesan ini dari Allah yang Mahasa. Menghargai status sosial, politik, pendidikan dan agama, saya telah dikirim pesan ini untuk Anda, baca dengan pikiran yang ditentukan, dan tutupkan apa yang harus dilakukan, jika keputusan Anda mengirim ke GARBAGE, jangan membuatnya jauh, karena aku sesuatu akan Anda akan mencari dengan membeli. Tetapi jika Anda memilih untuk menghormati pesan-pesan saya katakan Anda telah melakukan baik dan Anda melayani semua penghargaan dan MRCY dari Allah yang Mahasa. Biarkan Allah membuat pikiran Anda buka untuk semua pesan ini di atas semua fakta, dan juga mungkin ayah kami menunjukkan Anda jalan yang tepat ke tangan amannya. Dengan sepenuhnya menghormati Anda, pelayanan Allah yang Mahakuasa. Ini adalah hadiah untuk milenium baru atau kalender Ethiopia hadiah tahun baru. Anda mendengarkan jenis manusia. Buka mata dan telinga Anda untuk mendengar dan melihat nasib Anda datang. B. S. E. M. A. B. E. W. E. D. E. L. E. D. W. E. M. E. N. E. F. E. S. E. Q. E. D. U. S. E. A. H. A. D. U. A. M. E. L. A. K. A. M. E. N. D. I. A. L. E. K. E. S. I. Amhar, Makna Tuhan Yang Mahasa. Pada saat-saat tertutup yang tidak terlihat oleh dosa ini, Anda manusia, dengarkan apa yang telah ditentukan oleh Tuhan Yang Mahakuasa tentang nasib Anda yang akan datang. Pada halaman, halaman berikut Anda dapat menemukan pesan lengkap mengenai takdir kita yang akan datang dari Dewa Yang Mahakuasa yang menghela nafas. Dan jika Anda memiliki minat untuk mendengarkan keputusan dan penilaian dari keputusan terakhirnya tentang setiap nasib manusia, cukup baca pengantar indikatif berikut sebelum Anda pergi untuk membaca pesan lengkap utama. 1. Sebelum Anda memutuskan untuk membaca pesan-pesan ini yang dikirimkan kepada Anda dari Allah SWT, setidaknya Anda harus memiliki pengetahuan tentang arti iman dan memahami pesan-pesan ini juga Anda harus memiliki sedikit kepercayaan. 2. Anda harus menjadi orang yang sopan, jujur, dan tulus dalam setiap cara pendekatan untuk semua jenis manusia, untuk memahami cara hidup, terutama percaya pada Tuhan Iman Yang Mahakuasa. 3. Anda harus-harus begitu, untuk melarikan diri dari neraka yang akan datang kamu harus menempatkan dirimu di tangan Tuhan Yang Mahakuasa. 3. Di dunia yang sepenuhnya hilang ini, kemunculan pesan-pesan ini, menciptakan kejutan bagi beberapa orang, tetapi juga bagi banyak orang, yang kehilangan diri mereka di dunia yang kerasukan setan ini, pesan-pesan ini akan menjadi kesenangan dan tawa. 4. Begitu banyak orang mungkin mengajukan pertanyaan, mengapa mereka tidak mendengar tentang pesan ini selama 31 per 2 tahun ini? 5. Orang-orang seperti itu tulus itu menunjukkan keinginan mereka untuk mengetahui kebenaran yang sebenarnya, untuk pertanyaan tulus ini saya ingin meyakinkan Anda bahwa saya telah melakukan yang terbaik untuk membuat semua bangsa tahu tentang pesan-pesan ini. Saya telah memberikan pesan lengkap kepada semua pemerintah terkait dan organisasi internasional, seperti PBB, UE, Inggris, AS, China, Rusia, France, Jerman, Brazil, India, Norwegia, Jepang, dan Selatan. Afrika, Australia, Mesir, dan sebelum 2 tahun saya juga telah memberikan pesan pertama untuk 17 kepala negara melalui duta besar mereka. Saya miskin dan putra miskin dan hamba Allah yang maha kuasa apa yang bisa saya lakukan di luar ini. Saya berikan kepada pemerintah terpercaya Anda, untuk membuat Anda tahu pasti tanggung jawab mereka, tetapi mereka tidak melakukan seperti yang diharapkan. Ingat semua jenis manusia, mengapa para pemimpin pilihan Anda tidak memberi tahu Anda tentang nasib Anda yang menentukan penampilan pesan ini? Bagi saya alasannya adalah, semua pemimpin hari ini adalah hamba iblis yang berdedikasi, meskipun mereka kelihatannya orang-orang Tuhan yang tulus, kenyataannya mereka bukan, wajah mereka yang sebenarnya adalah melayani iblis, Tuhan mereka. Karena pendirian jahat mereka, mereka memegang segala sesuatu yang dapat membantu Anda membela kebenaran, setiap orang yang membela kebenaran adalah musuh bagi para pemimpin dunia saat ini yang melayani kepentingan iblis. Jadi mereka menahan informasi yang hak Anda tahu. 5. Mereka yang tidak tahu dan menghormati pencipta mereka Allah yang maha kuasa, seperti firman Tuhan berkata mereka akan diberikan kepada pikiran yang membosankan, itulah kebenaran yang kita saksikan hari ini. 6. Semua bangsa di bumi kita hanya berpikir dan melihat alasannya sekali, yang dihadapi Anda hari ini, pemimpin dunia kita saat ini dalam politik, dan agama, seperti yang Anda lihat mereka banyak menangis tentang demokrasi. Dengan topeng demokrasi ini menutupi diri mereka dan mereka berkata dan menangis seolah-olah mereka adalah pendukung semua jenis manusia, dimanapun mereka bersumpah dan mengucapkan kata-kata mereka berjanji karena mereka adalah penjaga hak asasi manusia. Jadi, apakah kata-kata ini telah dilakukan dalam perbuatan? Bisakah Anda memberikan kesaksian? Saya kira tidak, pada saat kematian Anda, melalui semua bentuk kehancuran mereka menjanjikan Anda hidup Anda diasuransikan, ketika Anda kehilangan pekerjaan Anda masih mereka memberi Anda janji, tetapi ketika Anda menyaksikan mereka menyelamatkan kekayaan. Mereka juga adalah penjaga orang-orang kaya. Sekali lagi ketika kita menemui para pemimpin agama, mereka juga melakukan hal yang sama, seperti yang dilakukan para pemimpin duniawi. Para pemimpin agama ini, jika mereka adalah hamba sejati dari Allah yang maha kuasa, mereka akan memberi tahu Anda mengapa Anda berada di jalan setan yang terhilang. Dan juga mereka akan memberi tahu Anda tentang takdir dan takdir Anda yang akan datang, diputuskan oleh Allah yang maha kuasa, tetapi mereka tidak bisa, karena mereka juga para iblis yang dibutakan oleh pengetahuan, kekuatan, keserakahan, dan uang dunia ini, jadi bagaimana mereka bisa memberi tahumu cara keselamatan? 7. Setelah pesan-pesan ini muncul, hampir semua pemimpin masih menyembunyikan kebenaran dan mencoba untuk mempertahankan distribusi pesan-pesan ini. Ketika Anda melihat gejala-gejala dari neraka yang akan datang, krisis ekonomi, krisis keuangan, bencana alam, virus mematikan, panasnya cuaca, delh, mereka memperjelas apa yang akan terjadi pada dunia yang diliputi iblis ini. 8. Seperti yang Anda lihat, kualitas penulisan pesan dan tata bahasa tidak bagus, tapi saya menyarankan Anda untuk memperhatikan pesan hanya pada semua poin. 9. Banyak sekali domain agama yang mencoba menghambat untuk mendistribusikan pesan-pesan ini, tetapi saya ingin memberi tahu mereka satu hal. Mulai saat ini dan seterusnya, tidak ada lagi argumen, tidak ada lagi waktu untuk melakukan cara-cara gelap yang dibenci dari kehidupan yang dikuasai setan. Satu-satunya hal yang bisa Anda dapatkan adalah apa yang dikatakan pesan, dan yang akan menentukan nasib Anda yang akan datang. Pesan-pesan ini datang bukan atas perintah siapapun, tetapi hanya atas perintah, kehendak dan perintah satu-satunya Allah yang menciptakan segala sesuatu yang namanya adalah Allah yang mahasat. 10. Sebelum Anda menilai pesan, membacanya dengan hati dan pikiran dan berulang kali, seperti kita semua saksikan, seluruh dunia berada di ambang memasuki penghancuran dan pemusnahan total dan skala penuh, dengan tangan menghukum Allah yang maha kuasa. Jadi semua gejala yang diperlukan sekarang menjadi terlihat, semua bentuk krisis dan semua bentuk bencana alam semuanya adalah tanda-tanda neraka yang akan datang dengan kekuatan penuh kehancuran, sehingga Anda lebih baik mendengar untuk keselamatan diri Anda sendiri, jika Anda mengabaikannya. Ini terserah kamu, Anda diciptakan untuk membedakan yang buruk dari yang baik, semua keputusan Allah yang maha kuasa didasarkan pada pilihan pribadi Anda sendiri, Tapi, generasi saat ini adalah generasi yang beruntung, karena mereka telah dinasihati, ditoleransi dengan banyak cara untuk bertobat. Tetapi jenis manusia tidak pernah menganggapnya sebagai peluang emas, tetapi alih-alih, dia berbalik melawan cinta penciptanya. Sekarang datanglah sekakma terakhir, terserah semua orang untuk memutuskan, pesan-pesan itu menempatkan segala sesuatu di depan Anda, jadi terserah kepada Anda untuk membaca dan mengetahui kebenaran tersembunyi dari nasib Anda yang akan datang. Saya ingin kamu membaca dan memahami. Pesan 1. Untuk semua jenis manusia, diterbitkan pada tanggal 7 November, tahun 1998 kalender ETHIOPIAN. Atau, diterbitkan pada tanggal 15 November, 2006 kalender Eropa. Pesan ini adalah keputusan pertama, bisa diubah sebagai cahaya kuning. Pemberitahuan, baca pesan dengan seksama. Ketika Anda memberi kepada orang lain, Anda harus memberikan semua halaman. Jangan kurangi tambahkan atau reformasi, jika Anda melakukannya Anda akan dikenakan hukuman. Berikan secara bebas, seperti yang saya lakukan kepada Anda, mereka yang memberi Anda dengan sukarela, Anda hanya dapat menerima pengeluaran Anda. Faks, kirimkan, rilis di internet, situs web del. Cetak di majalah, surat kabar, tayangkan di radio, televisi, di media apapun. Bagi mereka, yang tidak pernah melakukan sesuai dengan pesanan-pesan, Anda harus membaca dari daftar pesanan, hukuman apa yang akan mereka keluarkan. Tidak ada yang dilarang melakukan tugas yang baik. Baik dia seorang pemimpin, atau individu, mereka diukur sesuai dengan tindakan tulus dan bertobat mereka. Setiap tindakan baik dimulai dari sedikit tindakan sederhana. Saya berharap membaca yang baik untuk Anda. Tanggal 7 November tahun 1998 kalender ETHIOPIAN Pesan 1 untuk semua ras manusia. Siapa yang dilakukan di semua fakta bumi? Biarkan praise kehormatan dan memberi terima kasih atas nama yang disambutnya. A.B. Dilakukan MNEFSEKI DUSAHADUAMELAK Allah yang mahasah. Biarkan nama sucinya dipuji dan dihormati. Amin. Mari kita bersyukur untuk pencipta semua jenis manusia yang tinggal di semua muka bumi. Untuk Anda semua, yang hidup dengan berbagai bahasa, tempat, budaya yang berbeda, di semua distrik, negara bagian, benua, dan di semua bagian planet kita yang berbeda. Memungkinkan pesan ini dialamatkan dan menjangkau Anda. Mereka, yang memimpin bangsa-bangsa dunia, dan mereka yang adalah pemimpin dari berbagai lembaga keagamaan, sebagai penghotbah, pengorganisasi dan sebagai ayah. Anda yang ulama, filsuf, komandan tentara, raja, pemimpin organisasi internasional Anda yang berpikir bahwa Anda memerintah dunia dengan kekuatan dan kekayaan Anda, terutama Amerika, Babel, dan Anda yang merupakan bagian dan tak terpisahkan dari semua perzinahan dan dosanya, Eropa, Asia, Arab, Amerika Latin, Afrika, dan semua kecil negara bagian yang dibuat untuk melayani Tuanmu USA. Untuk Anda, anak-anak Allah yang maha kuasa yang berada dalam kesulitan dan tantangan besar karena iman dan kasihmu kepada Allah yang maha kuasa. Karena aku penuh dengan materi, roh di dalam diriku menghalangi aku melihat perutku seperti anggur yang tidak memiliki lubang. Siap meledak seperti botol baru. Saya akan berbicara, agar saya segar. Saya akan membuka bibir saya dan menjawab. Pekerjaan 32 banding 18 minus 20 Seperti yang disebutkan oleh Tuhan yang maha kuasa, karena penegakan yang diberikan kepadaku, dengar saya akan mengeluarkan pesan dari Allah yang maha kuasa ini. Saya berdebat dengan Tuhan dan dengan pikiran saya untuk tidak berbicara, seperti yang dilakukan Jonas. Tetapi menolak kehendak Tuhan, saya tidak bisa melangkah lebih jauh. Jadi saya tidak bisa berhenti atau melawan dia, meskipun saya sedih. Saya akan memberitahu Anda tentang nasib planet bumi kita yang akan datang. Karena aku harus mematuhi perintahnya. Biarkan peringatan ini dan penghakiman datang mencapai Anda. Pengetahuan saya sangat kecil. Saya adalah orang yang berdosa, yang tidak memiliki apapun dalam kehidupan saya sehari-hari. Saya adalah warga negara Etiopia di mana Anda selalu merujuknya sebagai negara termiskin di dunia. Pesan ini memiliki empat bagian. 1. Untuk zaman modern kita para cendikiawan, gubernur, pengkotbah, penguasa dosa, perzinahan, sodomi, pembunuh, perampok, musuh orang-orang yang melarat. Secara umum putra dan hamba iblis yang bekerja siang dan malam sampai kehancuran hukum dan perintah Tuhan yang maha kuasa. Pesan ini untuk ular waktu kita. 2. Ini pesan bagi mereka yang terorganisir, di bawah payung agama seperti Katolik, Protestan, Ortodoks, Anglikan dan sisanya, yang dilembagakan dengan nama Kristen. 3. Untuk semua orang yang selalu menderita karena planet ini menutupi dosa-dosa besar. 4. Ini pesan untuk Etiopia dan pemimpinnya nasib datang. Secara umum, dalam pesan ini Anda akan mendapatkan bahwa dunia dan bangsa pada dosa dan kejahatan besar akan dihukum dan diadili karena kejahatan dan dosa yang berakar dalam. Untuk mendengar penilaian ini, dan hukuman yang mungkin Anda ingin ketahui atau tidak, tetapi terserah Anda. Itu akan membawamu, Iblis Tuhanmu, pengetahuan Anda, kekayaan Anda tidak pernah menyelamatkan Anda. Pesan ini diakini memberitahu orang berdosa bahwa surat kematian mereka akan datang. Untuk yang tulus dan sopan pria Tuhan yang maha, mereka akan mendengarnya suara menilai, ayahnya Nes dan penjaga melawan bahaya. A. Untuk yang disebutkan dalam N. Satu ini adalah pesan, buka telinga dan mata Anda dan dengarkan. Satu. Siapakah kita semua yang hidup di sini hari ini? Tuhan berbicara dan memerintahkan Anda untuk memelihara hari sabat. Hormatilah ayah dan ibumu sebagai Tuhan berhadapan muka denganmu di gunung di tengah-tengah api. Aku berdiri di antara Tuhan dan kamu pada waktu itu. Untuk menunjukkan kepadamu firman Tuhan. Karena kamu takut dengan alasan api dan tidak naik ke gunung, berkata. Dua. Akulah Tuhan Allahmu yang membawa kamu keluar dari tanah Mesir dari rumah perbudakan. Tiga. Anda tidak akan memiliki Tuhan lain sebelum saya. Empat. Anda tidak akan membuat Anda patung yang atau seperti Nes apapun yang ada di langit di atas, atau yang ada di bumi di bawah atau yang ada di dalam air di bawah bumi. Lima. Anda tidak akan sujud diri sebelum mereka tidak melayani mereka. Bagi saya Tuhan, Anda Allah adalah cemburu Tuhan, mengunjungi dosa dari ayah atas anak-anak dari generasi ketiga dan keempat dari mereka yang membenci saya. Enam. Dan menunjukkan belas kasihan kepada ribuan dari mereka yang mengasihi saya dan mematuhi perintah-perintah saya. Tujuh. Anda tidak akan mengambil nama Tuhan Allah Anda dengan sia-sia. Karena Tuhan tidak akan memeluknya. Pertahankan hari sabat untuk menguduskannya, seperti yang diperintahkan Tuhan Allahmu. Orang berdosa yang luar biasa di zaman kita, siapa kamu sebenarnya? Kata Anda, Tuhan yang maha kuasa. Anda penuh dengan bangganes, Anda mengandalkan keinginan Anda, dan Anda mengabaikan Tuhan yang maha kuasa. Siapa yang telah merentangkan dan menciptakan bumi dan langit ini, Anda tong sampah, setelah semua siapa Anda? Anak-anak ular yang tertawa dan menghina pencipta Anda, siapa kamu untuk melakukan semua ini? Jika hidung pernapasan Anda tertutup, Anda akan segera mati. Jadi, siapa kamu? Ingatlah, Anda adalah tong sampah dan tidak ada apa-apa di mata Tuhan yang maha kuasa. Dengarkan saja apa yang dikatakan Tuhan kepada Anda. Siapakah yang mengukur air dilekukan tangannya dan menjulurkan surga dengan rentang dan memahami debu bumi dalam suatu ukuran dan menimbang gunung-gunung dalam timbangan dan bukit-bukit secara seimbang? Siapa yang mengarahkan roh Tuhan atau menjadi penasihatnya yang mengajarinya? Dengan siapa mengambil dia menasihati dan siapa yang mengajar dia dan mengajar dia disumpah penghakiman dan mengajarinya pengetahuan dan menunjukkan kepadanya cara pemahaman? Lihatlah, bangsa-bangsa seperti setetes ember dan dihitung sebagai debu kecil keseimbangan Lihatlah dia menganggap kepulauan itu sebagai hal yang sangat kecil Dan Libanon tidak cukup untuk membakar dan tidak ada binatang buas di sana cukup untuk persembahan bakaran Semua bangsa dihadapannya bukan apa-apa dan mereka dianggapnya kurang dari apa-apa dan kesombongan Kalau begitu, kepada siapa Anda akan menyamakan Allah? atau kesamaan apa yang akan Anda bandingkan dengan Anda Yesaya 40 banding 12 minus 19 Untuk firman Tuhan yang maha kuasa yang disebutkan di atas respons apa yang Anda miliki Anda tidak punya apa-apa untuk dikatakan tetapi Anda menjadikan diri Anda di atas Tuhan dengan mengandalkan pengetahuan Anda Anda membuat diri Anda penentu dan penentang apapun Anda mengabaikan firman Tuhan Alih-alih kata-katanya Anda membangun hukum Anda sendiri Anda menghapus kata dari Tuhan yang maha kuasa Anda menggantinya dengan hukum Anda Itu jelas untuk melihat bangga Anda Nes, keberhasilan Anda dalam bisnis dan kebijaksanaan membuat Anda untuk penolakan keberadaan Allah SWT Jadi itu tidak terlihat tidak bisa dilihat di masa depan dan tidak terlihat orang berdosa seperti Anda Tidakkah Tuhan yang maha kuasa memerintahkanmu Dewa segalanya Tuhan Dewa Abraham, Dewa Musa, Dewa Elias, Dewa Paulus, Dewa Jonas tidak memerintahkan Anda Bukankah dia mengatakan sebagai berikut 10 Perintah 8 Dan lumut memanggil seluruh Israel dan berkata kepada mereka Dengar, oh Israel, patung-patung dan penghakiman yang saya ucapkan di telinga Anda hari ini agar kamu dapat mempelajarinya dan memelihara serta melakukannya Tuhan Allah kita membuat perjanjian dengan kita di Horeb Tuhan tidak membuat perjanjian ini dengan ayah kita tetapi dengan kita, bahkan kita 9 Tetapi 6 hari Anda harus bekerja dan melakukan semua pekerjaan Anda 10 Hari ketujuh adalah sahabat Tuhan Allahmu Di dalamnya kamu tidak boleh melakukan pekerjaan apapun Engkau, atau putramu, atau anak perempuanmu atau hamba-hambamu laki-lakimu atau hamba-hamba perempuanmu atau lembu jantanmu bukan pantatmu, tidak ternak Anda bukan orang asing yang ada di gerbang Anda bahwa pelayan laki-laki Anda dan pelayan perempuan Anda dapat beristirahat sama seperti Anda 11 dan ingatlah bahwa Anda adalah seorang hamba di tanah Mesir dan bahwa Tuhan Allahmu membawa Anda keluar dari sana melalui tangan yang kuat dan lengan yang terentang karena itu Tuhan Allahmu Allahmu yang memerintahkanmu bahwa hari harimu mungkin diperpanjang dan itu mungkin berjalan baik bersamamu di tanah yang diberikan Tuhan Tuhanmu kamu tidak akan membunuh Anda juga tidak akan melakukan perzinahan kamu juga tidak akan mencuri Anda juga tidak akan memberikan kesaksian palsu terhadap sesamamu Anda juga tidak akan menginginkan istri tetangga Anda kamu juga tidak akan mengingini rumah sesamamu ladangnya atau hambanya laki-laki lembu jantannya atau keledainya atau apapun yang tetangga kamu D-E-U-T-E-R-O-N-O-M-I 5 banding 1 minus 21 semua perintah yang disebutkan di atas diperintahkan oleh Allah yang maha kuasa tetapi Anda menyangkal dan mengabaikan mereka Anda disemen perzinahan sebagai tugas yang benar dan Anda disahkan itu dan memasukkannya ke praktek bahkan dengan melewatinya Anda kembali menanam tindakan sodomisme yang paling dibenci jauh melampaui Anda melakukannya dengan di gereja Anda mempraktikannya secara rutin betina juga melakukan hal yang sama Anda membuat seorang wanita uskup dengan menghancurkan dan mengabaikan salah satu dari perintah Allah SWT 10 perintah yang mengatakan jangan membunuh Anda tidak pernah memberikan nilai jadi demi kekuasaan, kekayaan, untuk bisnis demi kehormatan Anda terbunuh dan masih membunuh Anda tidak pernah puas dengan membunuh satu atau dua orang jadi untuk memuaskan dahaga Anda membunuh Anda menciptakan senjata yang paling merusak seperti nuklir jadi, Anda terbunuh dalam jutaan Anda mempelajari seni membunuh sebagai seni nenek moyangmu belajar membunuh dari iblis bernama Gadreal kemarin dia mengajarimu untuk membunuh satu orang A.B.A.L tapi hari ini dia membuatmu tahu seni membunuh jutaan sekaligus seperti yang kita saksikan Anda mengumpulkan nuklir, biologis, kimia, neutron, jet, bom, tank, artileri, dan rudal untuk mengatakan itu benar-benar siapa yang tahu jumlah senjata Anda di mana Anda sembunyikan kecuali Tuhan dan iblis Tuhanmu dengan semua senjata yang terakumulasi ini Anda membunuh dan masih membunuh demi kekuasaan, kekayaan, ketenaran, del D.O.N.O.T.S.T.E.A.L ini adalah salah satu dari 10 perintah yang dilanggar dan diabaikan oleh setiap orang dengan berbagai taktik dan sistem mencuri dan menipu jenis manusia jangan memberikan kesaksian palsu, kesaksian perintah Tuhan ini selalu diabaikan oleh semua pria dan wanita setiap hari setiap orang berbohong selanjutnya semua pria dan wanita belajar berbohong sebagai seni setiap pemimpin, gubernur mengambil kebohongan sebagai kemampuan seni diplomasi mereka menggunakannya sebagai sistem untuk mengatur dan menipu orang yang mereka atur cintai kakakmu seperti dirimu sendiri perintah ini sudah sepenuhnya dilarang dan dihapus sebaliknya, ia mengambil barang-barang saudaranya dan istrinya hormatilah ibu dan ayahmu perintah ini juga merupakan fakta yang terlupakan alih-alih menghormati dia justru memalukan mereka dia menghakimi orang tua mereka dan memutuskan nasib mereka amati hari sabat tidak ada yang mengamati pesanan ini dia sudah mengabaikan perintah-perintah ini juga jangan panggil nama ayahmu secara gratis perintah-perintah ini juga dihapus alih-alih dia bersumpah dengan nama Tuhan dengan kebohongan akhirnya Tuhan memerintahkan itu jangan menyembah Allah lain saya iri dengan ini dan akan dipenuhi dengan kemarahan perintah ini tidak pernah membuat umat manusia takut kepadanya melainkan ras manusia yang menciptakan dewa sendiri uang, pengetahuan, penghormatan, berhala, dan kekuasaan menginginkan semua ini menjadi Tuhannya manusia tidak pernah mengukur hidup seperti yang diperintahkan Tuhan sebaliknya ia memimpikannya uang, pengetahuan, keduanya menjadi asuransi hidupnya ia mengandalkan pengetahuan dan uangnya dia memanggil Tuhan yang maha kuasa untuk hanya menyerupai sebagai seorang Kristen dan Dali untuk keinginan utama lainnya dia meminta Tuhan hanya untuk tanda tangannya yang lain dilakukan oleh kehendaknya sendiri Tuhan yang maha kuasa tidak boleh ikut campur dalam masalah kehidupan keseluruhannya bersaksi hari ini adalah kenyataan yang disebutkan di atas kebijaksanaan pertama adalah takut akan Tuhan yang maha kuasa ini dapat diwujudkan hanya dengan memelihara, menghormati, dan mengubah ke dalam praktik hukum, hukum Tuhan untuk itu, manusia harus percaya dari hati, pikiran, dan jiwanya dan juga harus membuatnya praktis dan mematuhi hukum-hukum Tuhan tapi itu nyata, tidak ada yang terbiasa melakukannya, sesuai perintah Tuhan jadi, kamu ular, anda membuat seluruh dunia tenggelam dengan lautan dosa dalam semua bagian OF dosa bumi memerintah harus direndam dengan dosa, dipandang sebagai kehormatan ketika anda berpakaian bagus, anda tampak orang yang hebat ketika anda terlihat di duduk kekuasaan, anda tampak sebagai hakim sejati tetapi seperti kuburan wajah luar begitu indah dan bagian dalamnya dipenuhi dengan pembusukan tulang, ermites hal yang sama juga berlaku untuk batin anda karena kota anda indah, dan megah, tidak ada gunanya mereka yang tinggal di dalamnya adalah ular dan binatang liar karena fakta ini, etharumah kami tidak bisa mampu untuk membawa anda ether itu ada di udara, di darat, di laut, setiap tempat dosa-dosamu memenuhi semuanya di setiap muka bumi tangan iblis ayahmu dan leges menutupinya tidak ada tempat yang tersisa jadi bagaimana anda bisa keluar dari dosa yang merendam kehidupan ini tidak pernah, apakah anda melakukannya tidak, kamu tidak, karena itu sudah menjadi perilaku anda setiap ular melahirkan ular lain, jadi kamu adalah ular meskipun anda diciptakan sebagai manusia, tugas dan tindakan anda sama dengan ular Tuhan yang maha kuasa mengatakan kata-kata ini tentang kamu, dengarkan berdiri sekarang denganmu pesona dan dengan banyak dari sihir di mana di engkau telah bekerja sejak kecilmu jika jadi engkau akan dapat keuntungan jika jadi kamu mayes menang engkau lelah di banyak dewan biarlah sekarang para peramal para bintang-bintang prognostikator bulanan berdiri dan selamatkanlah kamu dari hal yang akan menimpa kamu lihatlah, mereka akan sama halusnya seperti api akan membakar mereka mereka tidak akan membebaskan diri dari yang kekuatan api tidak akan menjadi batu bara untuk menghangatkan di atau api untuk duduk sebelum dengan demikian mereka akan menjadi milikmu dengan siapa engkau telah bekerja bahkan para pedagang dari kaum muda mereka akan bertanya-tanya setiap orang ke tempat tinggalnya dan tidak seorang pun akan menyelamatkanmu Yesaya 47 banding 12 minus 15 seperti yang telah anda lihat di atas dari firman Tuhan yang maha kuasa tidak ada yang menyelamatkan anda kecuali dia Tuhan, apa yang telah anda bangun akan hancur apa yang telah anda perjuangkan dalam segala usia anda yang peradaban anda dan apa yang anda percaya dari kap negara kecil anda Nes sampai negara besar ini Nes tidak akan membuat anda berdiri dengan pengetahuan dan kekayaan tetapi untuk sebaliknya itu akan terhapus sepenuhnya dan menjadi tempat sampah bagaimana anda jatuh dari surga Lucifer Putra pagi hari bagaimana anda ditebang ke tanah yang telah melemahkan bangsa-bangsa untuk bagaimana telah dikatakan dalam hati saya akan naik ke surga aku akan menempatkan tahtaku di atas bintang-bintang Allah saat jemaah di sisi utara aku akan seperti yang paling tinggi Yesaya pukul 14.12-14 mimpi iblis Tuhanmu seperti yang disebutkan di atas seperti yang selalu dia ajarkan kamu mencoba untuk tinggal di bulan bahkan lebih dari itu di Mars kapal luar angkasa anda selalu datang dan pergi untuk mewujudkan impian anda iblis ayahmu bermimpi berada di atas Tuhan anda adalah muridnya sehingga anda tidak memiliki mimpi yang berbeda anda hidup dan berusaha seperti yang dia ajarkan tetapi untuk apa-apa dan itu benar dan tidak diragukan anda tidak akan menjadi apa-apa namun kamu akan dibawa ke neraka ke sisi lubang mereka yang melihatmu akan mempersempit memandangmu mengatakan ini adalah pria yang membuat bumi bergetar itu mengguncang kerajaan yang menjadikan dunia sebagai hutan belantara dan menghancurkan kota-kota di sana itu tidak membuka rumah tahanannya semua raja bangsa-bangsa bahkan mereka semua berbaring dalam kemuliaan semua orang di rumahnya sendiri tetapi engkau keluar dari kubur seperti ranting pohon yang lemah dan sebagai pakaian orang-orang yang terbunuh disodorkan dengan pedang itu turun ke batu-batu lubang sebagai karakas diinjak-injak meskipun tidak akan bergabung dengan mereka dalam penguburan karena engkau telah dihancurkan tanah dan membunuh orang-orang benih pelaku kejahatan tidak akan pernah terkenal persiapkan pembantaian untuk anak-anaknya demi kecetaraan ayah mereka bahwa mereka tidak memelihara atau memiliki tanah atau memenuhi dunia dengan kota-kota Yesaya pukul 14.15-21 ayahmu iblis selalu membuat negara bagian dan pemerintahan meresahkan dan dengan mendorong mereka untuk melakukan tindakan genosida pada manusia dia tidak pernah menyesal atau merasakannya dia menghancurkan semua orang yang sengsara dengan nuklir, jet, dan artileri jadi seperti tuanmu lakukan dan lakukan kamu putranya melakukan hal yang sama begitu anda, kerabat anda semua kerabat anda semua akan lenyap Tuhan Yesaya mengatakan ini aku akan membangkitkan melawan mereka kata penguasa Hos dan dipotong dari-dari babel nama dan sisanya dan putra dan keponakan berkata Tuhan aku juga akan membuatnya menjadi milik bagi biteran dan genangan air dan aku akan menyapu dengan sapu kehancuran kata Tuhan semesta alam 14.21-23 kehancuran anda akan seperti yang disebutkan di atas anda harus tahu bahwa anda akan disapu dihancurkan dan dihancurkan seperti yang Tuhan katakan Tuhan adalah Tuhan yang dipercaya dia akan melakukan apa yang dia katakan pasti dia akan berdiri untuk kata-katanya untuk zaman kita babel AS mereka yang berdagang dengan dia semua akan diadili sebagaimana firman Tuhan berikut ini Tuhan mengatakan ini dan dia menangis dengan suara keras mengatakan babel yang besar telah jatuh-telah jatuh dan telah menjadi tempat tinggal setan dan pegangan setiap roh penuh dan sangkar setiap burung najis dan penuh kebencian karena semua bangsa telah minum anggur murka, percabulannya dan raja-raja di bumi telah melakukan percabulan dengan orang-orang suci dan para pedagang di bumi berlumuran lilin kaya meskipun banyak makanan lezatnya REAVEL ASI 18 banding 2 minus 4 tidak ada seorang pun yang tidak pernah berdagang dengan AS dan juga tidak ada seorang pun yang tidak pernah berdagang dengan Inggris semua negara-negara Arab negara-negara Eropa negara-negara Asia negara-negara Amerika Latin dan negara-negara Afrika berdagang dengan AS dan menjadi kaya dan kaya melalui perdagangan dengan AS apalagi negara setiap individu atau kelompok bermimpi untuk berdagang dan pergi dan tinggal di Amerika jika dia berhasil mereka menghitungnya seolah memasuki genet karena gagasan ini mereka mencalonkan diri untuk mencari uang perzinahan dan tindakan dosa yang tak terhitung banyaknya ini adalah waktu ular itu jadi semuanya mudah didapat di Babel AS karena kenyataan ini setiap orang bermimpi untuk pergi ke Amerika Serikat ingat Anda tidak akan pernah bisa melarikan diri Anda akan musnah tidak ada yang lolos dia yang adalah pencipta segalanya mengatakan ini saya mendengar suara lain dari surga mengatakan keluar dari dia umatku bahwa kamu tidak mengambil bagian dalam dosanya dan bahwa kamu tidak menerima tulah-tulahnya karena dosa dosanya telah mencapai surga dan Allah ia telah mengingat kesalahannya hadiahi dia bahkan ketika dia menghadiahi Anda dan gandakan ke dia gandakan sesuai dengan pekerjaannya dalam cangkir yang dia isi isi kegandanya betapa dia telah memuliakan dirinya sendiri dan hidup dengan nikmat begitu banyak siksaan dan kesedihan memberinya karena kata-kata dalam hatinya aku duduk seorang ratu dan tidak membidik janda dan tidak akan melihat kesedihan sebab itu malapetaka akan datang dalam satu hari akan dibakar dengan api karena yang kuat adalah Tuhan Allah siapa yang menghakiminya dan raja-raja di bumi yang telah melakukan dan melakukan percabulan dan hidup dengan nikmat bersamanya akan meratapinya dan mengomentari dia ketika mereka akan melihat asap pembakarannya berdiri setelahnya karena takut siksaannya berkata sayang kota besar itu babel kota besar itu karena dalam satu jam penghakimanmu datang dan para pedagang di bumi akan menangis dan meratapinya karena tidak ada orang yang membeli barang dagangan mereka lagi barang dagangan dari emas dan perak dan batu permata dan dari mutiara dan linen halus dan ungu dan sutra dan kirmizi dan semua jenis kayu dan dari kuningan dan besi dan marmer dan kayu manis dan bau dan salep dan kemenyan dan anggur dan minyak dan tepung dan panas dan binatang buas dan domba dan kuda dan kereta dan patung dan jiwa manusia dan buah-buah yang bernafsu jiwamu pergi darimu dan segala sesuatu yang indah dan baik meninggalkanmu dan engkau tidak akan menemukannya lagi pedagang barang-barang ini yang menjadi kaya olehnya akan bertahan karena takut akan siksaannya menangis dan meratap dan berkata sial sayang kota besar itu yang mengenakan kain linen halus ungu dan merah tua dan didekorasi dengan emas dan batu-batu berharga serta anting-anting karena dalam satu jam kekayaan yang begitu besar akan sia-sia dan setiap pemimpin kapal dan sebuah perusahaan di kapal dan pelaut dan sebanyak perdagangan di laut berdiri jauh dan menangis ketika mereka melihat asap tubuhnya terbakar mengatakan seperti apa kota itu bagi kota yang hebat ini dan mereka melemparkan tongkat di atas kepala mereka dan menangis-menangis dan meratap berkata sayang sayang kota besar itu dimana di dalamnya menjadi kaya semua yang memiliki kapal di laut dengan alasan harganya yang mahal dalam satu jam adalah dia dibuat bersuka cita atas dia surga dan kamu para rasul dan nabi kudus karena Allah telah membalas kamu atas dia dan seorang malaikat yang perkasa mengambil sebuah batu seperti batu kilangan besar dan melemparkannya ke laut berkata demikianlah dengan kekerasan akan kota besar itu babel dilemparkan dan yang tidak ditemukan lagi sama sekali dan suara pelacur dan musisi dan peniup seruling dan trompet tidak akan terdengar sama sekali di dalam kamu dan tidak ada pengrajin dari sumber kerajinan apa dia akan ditemukan lagi di dalam kamu dan suara batu kilangan akan didengar sama sekali tidak ada di dalam kamu dan cahaya lilin tidak akan bersinar sama sekali di dalam kamu karena saudagarmu adalah orang-orang besar di bumi karena oleh sihirmu semua bangsa tertipu dan di dalam dirinya ditemukan darah para nabi dan orang-orang kudus dan semua yang terbunuh di bumi penyingkapan 18 banding 4 minus 24 dengarkan kalian semua babel besar AS dan putra-putra Anda Inggris, Jerman, Perancis, Kanada, Spanyol, Belanda, Portugal, Italia, Denmark, Irlandia, Austria, Australia, Meksiko, Rusia, Jepang, China, Vietnam, India, Singapura, Israel, Indonesia, Libya, Korea, Kuba, Iran, Suria, Saudi, 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 Belgia, Sweden, Norwegia, Finlandia, Qatar, Emirates, Kuete, Mesir, Aljazeera, Nigeria, Afrika Selatan, Brazil, Chile, Argentina, dan negara-negara kecil lainnya Anda semua akan minum anggur yang sudah disiapkan Peradaban dan kekayaan Anda akan hancur Ratu Anda, AS Babel dan negara bagian yang paling dicintainya Semuanya akan terbakar dan asapnya akan naik ke langit Anda akan dibakar menjadi abu Gejala Anda, cahaya, pabrik, kota-kota indah, ornamen, kekayaan uang, tempat di mana Anda melakukan perzinahan, dan ras Anda Semuanya akan hancur total Ini akan menjadi tempat berkembang biak satwa liar Sebagai peradaban Efrat dan Mesir Anda tidak akan pernah dibiarkan dengan gejala yang tersisa Ayahmu si ular tidak pernah menyelamatkanmu Anda tidak memiliki advokat Saat Anda mengabaikan dan menghina roh kudus, Tuhan yang maha kuasa, dia akan menyapu Anda dengan api Di mana Anda bisa bersembunyi Ke mana kamu bisa pergi Kehancuran Anda akan mengikuti Anda, ketika Anda menghancurkan yang miskin dan sengsara Apapun yang Anda miliki, mereka, orang miskin, akan mewarisi Anda Mereka akan berada di tempat tertinggi Tetapi sebelum itu pencemaran nama baik dan aib Anda akan muncul lebih dulu Kamu, Atheis Putra Ular Kejam, orang-orang yang percaya kebijaksanaan Anda Dan Anda yang percaya dan mengandalkan kekayaan Anda Pengetahuan akan sepenuhnya hancur Ini akan hilang seperti asap Dan tidak ada gejala yang tersisa dari ras Anda Tidak ada yang menyelamatkan Anda Oleh tindakan jahat dan berdosa Anda Anda pasti mati tujuh kali lebih besar dari hukuman waktu Sodomi itu Api, yang telah memakan Sodom juga akan memakan dan memusnahkanmu dengan kekuatan tujuh kali lebih besar Anda akan sepenuhnya lenyap dari muka bumi dengan senjata buatan Anda sendiri Ketika semua proses kehancuran dan pemusnahan Anda terjadi, anak-anak malang itu Tuhan, orang-orang kudus yang tulus, semua pria dan wanita Tuhan Di bawah ayah mereka yang terpercaya, perlindungan Tuhan melihat kehancuranmu, tertegun dan terkejut Mereka akan takjub oleh penilaian sejati ayah mereka Siapa yang menyentuh orang-orang Tuhan Allah Ingat dan ketahui, dialah yang selalu dipercaya layak, yang menjaga mereka Karena kepercayaan Anda pada pengetahuan Anda Anda selalu mengatakan dan percaya, seolah-olah tidak ada Tuhan Dengan mengumpulkan tulang busuk dari rempah-rempah yang berbeda Anda selalu berkata, Anda mengukur usia mereka melalui instrumen buatan Anda sendiri Dan memberi label usia mereka dalam jutaan tahun Berdasarkan pada pembenaran pengetahuan Anda, Anda menentang keberadaan Allah yang maha kuasa Itulah yang kita saksikan hari ini Kebijaksanaan Anda membuat Anda marah dan menyesatkan Anda sampai kebutaan Dan juga keinginanmu yang tak terkendali membuatmu marah Jadi Anda menjadi seperti orang mabuk oleh bangga Anda Nes pengetahuan Anda Semua negara bagian yang miskin dan barang-barang mereka Dengan putra-putra mereka menjadi pelayan Anda Anda menjadikan kepala negara bagian untuk kepentingan Anda Dan Anda membuat semua orang menderita karena kelaparan dan kemiskinan Anda menyambar, mengambil kekayaan alam mereka Dan Anda selalu mengatakan, mereka tidak-tidak memiliki perawat Bumi tempat Anda berdiri tidak tahan untuk memikul Anda Dengan dosa-dosa Anda yang tak terlihat Jadi penilaian Anda menjadi cepat, sehingga itu akan terjadi Dan menangkap Anda dalam rentang waktu singkat Di mana Anda bisa melarikan diri Itu, penghakiman Allah yang maha kuasa akan dicapai Tidak ada yang menghentikannya Penghakimannya yang tulus akan segera muncul Kehancuran Anda berdiri di tangga pintu Anda Ini akan segera terlihat Alas Babel, AS, alas Orang Eropa, Asia, Afrika, Amerika Latin, Australia, alas Seluruh dunia, di mana Anda bersembunyi Anda disekalakan dan diukur Hasilnya Anda menjadi ringan Jadi ini adalah firman Tuhan yang perkasa Manetakel tarif Seperti firman Tuhan berkata Kamu akan disisir oleh api Mereka yang selalu menderita Dan mereka yang membuat diri mereka jauh dari dosa-dosa Anda Dan bahkan membuat diri mereka terisolasi Pasti akan aman Dan mereka akan melarikan diri dari kehancuran Anda Tuhan yang maha kuasa yang terpercaya akan melakukannya Namun bagi mereka yang disebutkan dalam pesan dua buka telinga dan mata Anda Dengan dalam pesan ini Anda dapat melihat nasib fight yang berbeda Dan juga nasib masing-masing agama akan ditangani Satu, untuk mereka yang mengatasnamakan kekristenan orang-orang katolik Dan para pemimpin mereka Orang-orang protestan dan para pemimpin mereka Para ortodoks dan para pemimpin mereka Dan semua sekte kecil agama kristen, denominasi, yang berdiam di semua bagian takdir bumi Juga akan dijelaskan Dua, bagi orang-orang muslim dan para pemimpin mereka Yang tersebar luas dan terlihat di mana, mana Tiga, konfusianisme, Buddha, Hindu, dan agama-agama lain yang memiliki akar yang dalam di Asia Timur jauh Tuhan yang maha kuasa yang menciptakan segalanya mengatakan Anda Dengarkan, karena lihatlah, Tuhan akan datang dengan api, dan dengan keretanya Seperti angin puyuh untuk membuat amarahnya dengan amarah, dan hardikannya dengan nyala api Karena dengan api dan dengan pedangnya, Tuhan akan memohon, dengan semua manusia, dan banyak orang yang terbunuh oleh Tuhan Yesaya 66 banding 15 minus 16 Tuhan yang maha kuasa mengukurmu Hal ini jelas bahwa kekejaman Anda tertutup semua wajah bumi Anda berkata, Anda adalah pemimpin agama yang berkomitmen, tetapi secara praktis Anda melakukan tugas iblis ayah Anda Anda menghancurkan jalan keselamatan, alih-alih itu, Anda menyemen yang kejam, perzinahan dan pembunuh Jadi dosa, dosa Anda menutupi seluruh muka bumi Allah yang maha kuasa yang marah akan menyapu kamu dari muka bumi, dengan pedang dan api Karena itu, kamu para gembala mendengar firman Tuhan Beginilah firman Tuhan Allah, lihatlah, aku menentang para gembala, dan aku akan menuntut kawanan dombaku di tangan mereka dan membuat mereka berhenti memberi makan kawanan domba, dan para gembala tidak akan memberi makan diri mereka sendiri lagi, aku akan melepaskan domba-dombaku dari mulut mereka, supaya mereka tidak menjadi daging untuk mereka Ezekiel 34 banding 7 minus 10 Dalam nama Tuhan Kristus dan kekristenan Anda menjadi gembala, dan menjadi patriark, uskup, uskup agung, imam, diakon, penyanyi dan penghotbah, untuk semua orang Tampaknya Anda adalah orang yang berkomitmen untuk melayani Tuhan, tetapi alih-alih dari apa yang seharusnya Anda lakukan Anda yang meningkatkan diri dan pergi untuk bisnis Anda, mengabaikan kawanan domba dan tanggung jawab Anda, itulah yang Anda lakukan hari ini Sayang, Anda sudah selesai, seluruh kehormatan Anda akan hilang Anda, dan semua yang telah Anda kumpulkan, kekayaan dosa akan sepenuhnya dihancurkan Karena firman Allah dinyatakan dari surga terhadap segala lini yang tidak salah dan ketidakbenaran manusia, yang memegang kebenaran dalam ketidakbenaran Karena apa yang dapat diketahui tentang Tuhan dimanifestasikan di dalamnya Karena Allah telah menunjukannya kepada mereka Karena hal-hal yang tak kasat mata darinya dari penciptaan dunia terlihat dengan jelas, dipahami oleh hal-hal yang dibuat bahkan kekuatan kekal dan kepala Allah, sehingga mereka tanpa alasan Karena itu, ketika mereka mengenal Tuhan, mereka memuliakannya bukan sebagai Tuhan, tidak ada yang bersyukur tetapi menjadi sia-sia Imajinasi mereka, dan perapian bodoh mereka menjadi gelap Mengaku diri mereka sendiri sebagai orang bijak mereka menjadi bodoh Roma pukul 1.18-22 Para pemimpin agama Kristen dewasa ini, Tuhan membuat Anda tahu semua yang harus Anda ketahui Anda menghitung dan menyebut diri Anda sebagai hikmat yang terisi tetapi sebaliknya Anda tidak tahu Di semua muka bumi, Anda telah membangun gereja-gereja indah, katedral, dengan seni arsitektur yang tiada banding Anda berdagang, memiliki universitas yang hebat, dan membuat murid Anda lulus dengan gelar doktor, sarjana Dalam pendidikan spiritual Anda juga memimpin perpustakaan besar Anda melakukan banyak percobaan dari banyak hal, tetapi Anda harus tahu bahwa Anda bukan siapa-siapa Tetapi, engkau, Hai Daniel, tutup mulut, dan tutuplah buku itu bahkan sampai saat banyak orang akan lari ke sana kemari dan pengetahuan akan ditingkatkan Daniel 12 banding 4 Seperti yang dijelaskan oleh firman Tuhan, pengetahuan saat ini sangat luas dan juga berkembang pesat Tetapi kebenaran Allah yang maha kuasa tidak dapat ditemukan oleh pengetahuan dan kebijaksanaan dunia ini Itu hanya bisa dikenal bagi mereka yang tulus, dan orang percaya kebenaran ada bersama roh Ular zaman kita, kau mengubah seluruh kebenaran dengan prinsip iblismu yang dipalsukan Hari ini seluruh dunia sepenuhnya ditutupi dengan ular atas semua tindakan Di semua tempat dan gereja, tindakan iblis yang lengkap telah merambah ke tingkat dasarnya Anda semua telah pergi ke bisnis, Anda mengajar dan mendukung Sodom, dan mendorongnya untuk dilakukan dan dipraktikan dan Anda juga melakukannya Anda memberkati dan melayani para pemimpin yang kejam, dan gubernur dan Anda selalu mendorong mereka untuk melanjutkan tindakan jahat mereka Demi uang mereka, Anda melakukan semua kejahatan, jadi melihat semua tindakan dosa yang tak tertahankan ini Allah yang maha kuasa memutuskan untuk mengunjungi Anda dengan api Anda tidak bisa lepas dari tangannya yang perkasa, Anda dijatuhi hukuman mati Muslim, Buddha, Hindu, Konghucu, dan agama-agama multi wajah serupa lainnya, yang disebutkan dari 2-4 kalian semua cerita rakyat Anda akan dihapus dan akan dibuat sejarah Untuk kepentingan pendidikan agama palsu Anda, Anda tewas dan masih membunuh hamba Allah, orang-orang kudus dan para nabi Jadi Tuhan yang maha kuasa membutuhkan darah mereka dari tanganmu Karena Anda adalah seorang hamba yang berkuasa dari penguasa gelap, Anda akan disapu api, semua kekayaan terpercaya Anda, dan semua bangunan yang telah Anda bangun akan menjadi tempat sampah Anda tidak bisa mendapatkan tempat yang mengakomodasi Anda, melainkan Anda tidak sengaja akan masuk neraka Tanpa sisa Anda akan terhanyut seperti debu Ini tidak jauh, penilaianmu keluar Tuhan yang maha kuasa sudah mengenakan pakaiannya, senjata, jasnya Kemarahannya menyala Hai, bumi kita menangis Semua ular yang telah menutupi bumi akan tersapu oleh api Ini akan dilakukan dalam waktu dekat Tidak seorang pun di bumi yang akan menghentikannya, itu akan dilakukan Anda harus tahu, bahwa Tuhan kita yang maha kuasa adalah Tuhan yang terpercaya Janjinya adalah janji yang tidak seorang pun di bumi dapat menghalangi atau menghentikannya Ini harus diketahui oleh semua jiwa manusia Seperti yang firman Tuhan katakan, alih-alih dibatalkan kata-katanya yang kudus Akan lebih mudah bagi bumi dan surga untuk berlalu Amin Biarkan penilaiannya yang tulus muncul, terima kasih untuknya C. Pesan ini untuk orang-orang Tuhan yang disebutkan dalam 3 No Menempatkan kepercayaan Anda padanya Mendedikasikan diri Anda untuk kata-kata sucinya Melindungi diri Anda dalam kasih karunia Dan keselamatan Mempertahankan semua kesulitan, kesengsaraan, penahanan aib, kelaparan Menjadi miskin, bahkan kematian Anda mentolerir seluruh beban ini Untuk semua orang yang jatuh dalam kelemahan dalam kehidupan spiritual mereka Karena lambatnya Allah yang maha kuasa penilaian yang tulus Bahkan kehilangan harapan, memalingkan wajah Anda Dengan memberikan kembali, tidak begitu tidak sabar Sekarang Allah yang maha kuasa telah bangkit untuk menyapu air matamu dari wajahmu Untuk menyelamatkan dan menyelamatkanmu dari semua kesengsaraan Jadi berdedikasi Jangan repot-repot semua akan baik-baik saja Dan aku akan membuat dengan mereka perjanjian damai Dan akan menyebabkan binatang buas berhenti dari tanah Dan mereka akan tinggal dengan aman di hutan belantara Dan tidur di hutan Dan aku akan membuat mereka Dan tempat-tempat di sekitar bukitku menjadi berkah Dan aku akan menyebabkan pancuran turun di musimnya Mereka akan menjadi hujan berkat Dan pohon ladang akan menghasilkan bertambahnya dia Dan mereka akan aman di tanah mereka Dan akan tahu bahwa akulah Tuhan Ketika aku telah mematahkan ikatan kuk mereka Dan melepaskan mereka dari tangan mereka yang melayani diri mereka sendiri Dan mereka tidak akan lagi menjadi mangsa bagi seorang kafir Binatang buas dari negeri itu tidak akan memakannya Tetapi mereka akan diam dengan aman Dan tidak seorang pun akan membuat mereka takut Dan aku akan bangkit untuk mereka Dan tanaman yang terkenal Dan mereka tidak akan lagi haus kelaparan di negeri ini Dan tidak akan sama lagi dengan orang kafir Dengan demikian mereka akan tahu bahwa aku Tuhan Allah mereka Menyertai mereka Dan bahwa mereka Bahkan kaum Israel Adalah kawanan domba-dombaku Domba-domba padang rumputku Adalah manusia Dan akulah Allahmu Kata Tuhan Tuhan Ezekiel 34 banding 25 31 Kata-kata Tuhan di atas disampaikan disini Untuk semua orang yang tulus Baik hati Jujur Dengan segenap hati Pikiran Dan jiwa mereka yang mencintai Tuhannya Allah Biarkan bantuan Rahmat amal dari malaikat yang paling tinggi Dan cinta dan rahmat ibu perawan kami Mari bersama Anda Dan advokasi ibu kami Dan cintanya merangkul Anda Ketika Tuhan kita yang maha kuasa Memerintah di sekitar semua gunung Etiopia Dia akan naik ke anggunan Dan kasihnya seperti mata air Dia akan membuatmu berkumpul Berkumpul Di sekelilingnya Seperti cabang zaitun Anda akan beristirahat Dan merasakan sukacita di sana Kemurungan dan keputusasaanmu Akan diubah menjadi sukacita Ayah kami yang terpercaya Tidak ragu untuk memberikan apapun Yang kami butuhkan Ini semakin dekat terjadi Itu akan nyata dalam waktu dekat Bersihkan dirimu Berdiri kokoh Jangan takut Dan jangan ganggu bumi sekarang Untuk dikunjungi Mereka yang terlihat di mata Tuhan Yang penuh belas kasihan Tidak ada yang menyentuh selai rambut pun Anda akan terkejut dengan penilaian Tulus ayahmu Allah yang maha kuasa Mari kita memuji nama suci ayah kita Yang maha kuasa D. Pesan ini untuk Etiopia Dan nasib rakyatnya Semua orang Etiopia telah menyimpang Dari Tuhan yang mereka cintai Dan menjadikan diri mereka Bawahan budaya asing Meninggalkan kata-kata terkasih Dan perintah suci yang dikasihi Karena perbuatan-perbuatan ini Ia sekarang dilemparkan Kedalam penderitaan yang tidak terputus Daripada mengambil dan mendapatkan Amal dan berkah dari Allah SWT Yang mereka percayai Mereka memohon semua keinginan mereka Dari putra penguasa iblis Babel AS dan UE Tetapi mereka tidak mendapat apa-apa Karena mereka yang mereka minta adalah Anak-anak iblis Jadi mereka tidak mendengarmu Karena mereka mendengar dan mematuhi Perintah iblis Apakah kamu terhadap fakta-fakta ini Mereka yang selalu kamu mohon Adalah musuh dari anak-anak Allah Yang maha kuasa Jadi mereka tidak memberi anda Bantuan nyata Melainkan membuat anda menjadi Pengemis buta yang berdedikasi Hari ini seperti yang kita lihat Dan selalu melihatnya Di negara kita Etiopia Pemerintah kita yang disebut adalah Hamba setan yang berdedikasi Dengan agenda multifaset yang sulit dipahami Semua orang Etiopia berada di bawah Cengkeraman iblis Pemerintahan iblis yang disemen seperti itu Hanya dapat dihapuskan dengan kuasa Allah Aku melihat kemah-kemah kusi Etiopia Dalam kesengsaraan dan tirai-tirai Tanah orang media apakah gemetar HABA KKUK 3 banding 7 Iya, negara kita gemetaran Untuk waktu yang lama ini dilakukan Karena komitmen kita terhadap Tindakan dosa Jelas kami masih berkomitmen Perampokan, perzinaan, kekejaman Memberikan kesaksian palsu Membunuh ateisme, rasis medel Semua dosa dan kejahatan ini Dilakukan oleh para pemimpin kita Dan orang-orang pada umumnya Itulah sebabnya Semua penderitaan masih menimpa kita Meski begitu Anda harus tahu bahwa Tuhan yang maha kuasa akan melakukan ini Dari luar sungai Etiopia Para pemohon saya Bahkan anak perempuan saya Yang bubar Akan membawa persembahan saya Pada hari itu Engkau tidak akan mendapat malu Karena semua perbuatanmu Dimana engkau telah melanggar kepadaku Karena pada waktu itu Aku akan menyingkirkan kamu Dari tengah-tengah mereka Yang bersuka cita dalam kesombongan Dan kamu tidak akan lagi angkuh Karena gunung holi saya Aku juga akan meninggalkan di tengah-tengahmu Orang-orang yang menderita dan miskin Dan mereka akan percaya pada nama Tuhan Sisa orang Israel Tidak akan melakukan kejahatan Atau berbicara berbohong Tidak akan ditemukan lidah yang menipu di mulut mereka Karena mereka akan memberi makan dan berbaring Dan tidak ada yang akan membuat mereka takut ZEPHAN IAH Pukul 3.10-13 Pada hari itu akan dikatakan ke Yerusalem Jangan takut Dan bagi Sion Janganlah ada tanganmu yang kendur Tuhan Allahmu Di tengah-tengahmu kuat Dia akan menyelamatkan Dia akan bersuka cita Karena kamu dengan suka cita Dia akan beristirahat dalam cintanya Dia akan bersuka cita atasmu Dengan menyanyi Aku akan mengumpulkan mereka Yang bersedih bagi majelis yang khusyuk Yang menjadi milikmu Yang menganggap celaan itu sebagai beban Lihatlah, pada waktu itu Aku akan membatalkan semua yang menimpamu Dan aku akan menyelamatkannya Yang berhenti dan mengumpulkannya Yang diusir Dan aku akan membuat mereka dipuji Dan terkenal dimanapun mereka merasa malu Pada saat itu Akankah aku membawamu lagi Bahkan pada saat aku mengumpulkanmu Karena aku akan memberimu nama Dan menilai di antara semua orang di bumi Ketika aku mengembalikan penawananmu Di depan matamu Kata Tuhan ZEPHAN IAH Pukul 3.16.20 Firman Tuhan Yang disebutkan di atas Dikatakan untuk orang-orang Etiopia Dan itu akan dilaksanakan Dalam waktu dekat Semua orang yang kejam Semua rasis Semua perzinahan Semua pemimpin Gubernur Yang tiran Akan tersapu Tuhan yang maha kuasa Akan memerintah di Etiopia Jadi orang-orang Etiopia Dia harus bersandar dan hanya mempercayai Tuhan yang maha kuasa Dia tidak boleh mempercayai atau mengandalkan pengetahuan, kekayaan, dan budaya master asing Dia harus sepenuhnya membuang semua belenggu orang asing dari hatinya Untuk semua Tuhan kulit putih Jenis hukuman apa yang disiapkan Saya sudah menyebutkannya pada dua bab Semua pemimpin agama Perbuatan jahat dan dosa akan dikunjungi oleh api dan diberi nilai Daripada menjadi pemimpin spiritual sejati Mereka menjadi agama iman Penghapus sejati Semua paus Uskup agung Uskup imam Diakon melakukan bisnis dan perdagangan Perzinahan Kegiatan politik, curang, dan juga mengarahkan orang ke jalan yang paling gelap Memiliki tanggung jawab untuk mengajarkan iman yang benar Dan menunjukkan jalan yang benar Mereka melakukan yang sebaliknya Dan memimpin orang-orang pada umumnya ke jalan yang paling gelap Di atas semua ini penjahat memalukan mengolok-olok ayah kami roh kudus Jadi tanpa belas kasihan Mereka akan tersapu oleh api Mereka yang mengatakan kebenaran Dan mengajarkan kehendak Tuhan dikejar, ditahan, dan dibunuh Tapi pembohong akan mendapatkan posisi dan uang yang lebih baik Orang-orang ini berani Mereka berbicara tentang gejala Nubuat palsu Dalam nama Tuhan yang maha kuasa Semua penguasa kebohongan ini akan tersapu Semua denominasi Kristen Yang mengajarkan firman Tuhan Di seluruh dunia diketahui mengurangi Mereformasi kata-kata Tuhan yang maha sa Semua dari mereka Yang paling berdosa di mata Tuhan Akan mendapatkan hukuman atas tindakan berani mereka Seperti yang diketahui semua orang yang tertarik di dunia Kita memiliki kitab suci kita sendiri yang sejati Yang disebut dalam Amharik S.M.A.N.Y.A.A.H.A.D.U Di mana ayah kita menyimpannya dengan aman Tanpa ada penambahan atau penghilangan konten atau bentuknya Mereka memindahkannya kepada kita Seperti yang dikatakan oleh nafas Allah yang maha kuasa kepada mereka Tetapi orang-orang asing itu menghina kita dari kitab suci kita Yang sebenarnya, seperti pada buku Kaisar Haile Silasi Dan mereka memuji alkitab yang dikurangkan Dan dimodifikasi yang disebut kitab suci Sebagai satu-satunya yang benar Tetapi semua tindakan berani ini tidak akan pernah dibiarkan tanpa hukuman Semua orang yang mengurangi dan memodifikasi Kata-kata Tuhan yang maha kuasa akan membayar harganya Semua agama dari doktrin yang berbeda Ditanam di sini di Etiopia Dan menggergaji agama-agama palsu mereka akan membayar harganya Seperti yang disebutkan dalam No 1-2 Anda juga akan disekalakan, diukur dan akan membayar harganya Anda, yang adalah pengikut agama yang berbeda Yang bukan Kristen, akan diadili seperti agama-agama asing itu Dan mereka juga diukur dan dikenai hukuman Untuk semua pemimpin, gubernur, dan administrator Etiopia Karena semua orang Etiopia mengenal Anda secara resmi Dan Anda sendiri berulang kali mengatakannya Anda adalah ateis dan anti-iman yang berkomitmen Tetapi untuk mengatakannya dengan benar Bahkan jika Anda tidak mengetahuinya Anda adalah orang yang percaya pada Iblis Karena Iblis adalah guru dari semua yang Anda katakan dan lakukan Itu sebabnya kami katakan kamu adalah pelayan setan Sejauh ini apa yang telah Anda lakukan Dan sedang Anda lakukan Dan darah yang Anda tumpahkan Anda akan bertanggung jawab penuh Apakah Anda untuk Anda bangganes, tirani, kekejaman, pengkhianatan Anda akan diselenggarakan, diukur, dan ditingkatkan Dan melakukan Anda untuk segala kejahatan Anda bertindak Anda akan dibuat malu, dibuang sebagai sampah, neraka selama-lamanya Dengan semua putra dan putra Anda yang terkasih Anda tidak melihat Etiopia yang diberkati Anda memimpikannya masa depan yang panjang Merencanakan banyak hal Membuat dan menciptakan konflik etnis Memicu perang Melakukan semua tindakan kriminal ini Demi hasrat kekuasaan Anda Impian untuk bertahan dalam kekuasaan Tetapi Anda harus tahu Anda tidak hidup Anda memiliki waktu terbatas yang singkat ERI TREA Mempertahankan dan melewati hukuman Dan penghancuran tinggi yang mematikan Dia akan dipaksa dan akan kembali ke Etiopia Dari semua kehancuran yang mengalir Mereka yang selamat akan dihitung sebagai orang yang beruntung Semua orang yang secara langsung atau tidak langsung Mencampuri urusan Etiopia dan melakukan Dan masih melakukan upaya untuk mengacaukannya Akan membayar harga tambahan Tuhan yang maha kuasa berfirman ini Engkau lah yang membelah laut dengan kekuatan Anda Engkau breakes kepala dragons di perairan Engkau breakes yang kepala leviatans dipotong Dan memberikan dia menjadi daging kepada orang-orang Etiopia PSALMS 74 banding 13 minus 14 Anda gubernur, menurut Anda siapa ular itu? Siapa yang menurut Anda? Dan siapakah naga itu? Ya, benar, Anda adalah ular Jadi kamu akan dihancurkan Dan dihancurkan untuk selamanya Orang-orang Etiopia yang tulus, baik hati, sopan, dan benar Benar mencintai Tuhan yang maha seakan bebas Mereka akan mendapatkan makanan mereka tidak pernah terlalu jauh Itu akan harus dilakukan dengan dalam waktu dekat Wanita-wanita yang diambil oleh budaya asing adalah manja Dan jumlah mereka sangat banyak Mereka memakai celana panjang Mereka menunjukkan tubuh mereka kepada pejalan kaki Bagi mereka perzinaan adalah pekerjaan rutin Mereka benar-benar pelayan iblis Para wanita tidak akan mengenakan apa yang berkaitan dengan seorang pria Seorang pria juga tidak akan mengenakan pakaian wanita Sebab semua yang berbuat demikian adalah kekejian bagi Tuhan Allahmu D-E-U-T-E-R-O-N-O-M-I 22 banding 5 Inilah yang firman Tuhan katakan Pria juga sama Mereka melakukan perzinahan, menipu, perampokan, kesombongan, tirani, berbohong, keserakahan Mereka adalah peminum Mereka juga tidak luput dari malapetaka yang akan datang Seperti disebutkan di atas Tidak ada yang tersisa dibatalkan Semua yang dipesan akan diterapkan di Etiopia Ingat Anda masing-masing Tidak ada yang akan tetap dibatalkan Tuhan yang maha kuasa memutuskan setelah kesabaran yang lama Jadi keputusan tidak akan pernah bisa dihindari Kesimpulan Untuk semua pemimpin dunia Raja, jenderal, pemimpin organisasi internasional Semua pria kaya Untuk semua pemimpin agama dunia Pengkotbah dan pengikut Untuk semua ateis dunia Anti-Kristus Untuk semua dongeng Pengikut agama Anti-perawan Mari untuk semua orang yang anti-malaikat Allah yang maha kuasa Bagi mereka yang membela iman cerita rakyat Dan berdiri melawan firman Tuhan Bagi para penyembah berhala dan Tuhan penyihir Dan pengikut mereka Allah E.L.I.A.S. akan M.E.N.G.H.A.K.I.M.U. dengan kebakaran Tuhan Allah yang maha kuasa berdiri bersama putranya yang terpercaya E.L.I.A.S. tetapi tidak dengan A.K.A.B.E.L.I.Z.A.B.L. dan B.U.E.A.L.D.I.M.A.L.B.U.E.A.L. Dan pengikut para pria jahat ini Tetapi sebaliknya Tuhan yang maha kuasa berdiri dengan hamba E.L.I.A.S. yang berdedikasi Untuk pencarian hambanya yang berbakti E.L.I.A.S. dia menjawab dengan api Semua hamba ibris Berapapun jumlah mereka Tidak ada yang mengubah kebenaran Allah Begitu juga dengan Anda Meskipun jumlah Anda dalam jutaan Tidak ada yang berubah Apakah jumlah Anda menjadi jutaan atau miliar Di hadapan Allah yang maha kuasa itu bukan apa-apa Dia berdiri dengan orang yang dapat dipercaya dan jujur Seperti Elias Sisanya dari Anda orang-orang berdosa Anda akan terhapus oleh api Anda harus tahu Meskipun jumlah Anda begitu banyak Dan melihat jumlah Anda Dan kekayaan Anda naik untuk memerintah dosa Dan dengan tindakan meniadakan hukum-hukum Allah Anda menanamkan hukum-hukum dosa Di semua muka bumi Tetapi Anda harus tahu bahwa Allah yang maha kuasa akan menghapus Anda Dan hukum-hukum dosa Anda Dari semua muka bumi Dan hukum kebenaran akan disemen Anda, ayah iblis Anda Dengan segala kejahatan dan dosa Anda Akan dibakar sampai Anda menjadi abu Ini akan dilakukan dalam waktu dekat Ingat semua kesabaran Tuhan sudah hilang Dan dosa dan kejahatan Anda sudah penuh Dan bahkan melampaui kepenuhan Karena itu adalah suatu keharusan Untuk membayar harga dosa dengan hidup Anda Penghakimannya yang sejati akan segera muncul Tidak akan pernah terlalu jauh Bagi Anda dimanapun Anda tinggal di muka dunia Anda harus membayar harganya Apa yang telah Anda lakukan Dan lakukan adalah dosa yang paling dibenci Seperti perzinahan, pembunuhan, perampokan, kebohongan, dan tirani, rasisme Semua dihakimi dan Anda harus membayar untuk itu Karena kita semua adalah saksi akan hal itu Anda menciptakan perang etnis Para wanita di zaman Anda adalah perzinahan yang berakar dalam Dan mereka selalu melakukan aborsi Dan semua dosa dan kejahatan ini Yang Anda lakukan dan telah Anda lakukan Hampir membuat planet kita tenggelam karena dosa laut Jadi, karena dosa-dosa yang tak terukur ini Anda benar-benar akan terhapus oleh badai api Anda akan menjadi tempat sampah Yakin, Anda akan melihat bagaimana Allah yang maha kuasa akan melakukannya Dimanapun mereka adalah orang-orang dari Allah yang maha kuasa Mereka aman dan Allah yang percaya dekat dengan mereka Untuk semua putra Allah yang maha kuasa Biarkan nasihat ini sampai kepada Anda Jangan berada di tempat dosa adalah kebiasaan Jangan bersama orang-orang yang kejam Dan jangan bekerja sama dengan semua tindakan dosa dan kejahatan mereka Jadilah cukup jauh dan jauh dari mereka Tumpahan darah, rasis tiran, pembohong, perzinahan Dan ketika Anda pergi ke gereja, berhati-hatilah Jangan berdoa dan persembahkan kurban doamu Bersama orang-orang yang menyalipkan ayah kami dan menombaknya setiap hari Dan orang-orang berdosa yang sangat basah kuyuk Jika Anda memutuskan untuk pergi ke gereja Anda harus dan harus melakukannya secara pribadi Para pemimpin agama saat ini tidak memberkati jenis manusia Tetapi mereka menghancurkan jiwa orang-orang tak berdosa ke neraka Jika Anda ingin berdoa lakukan saja seperti ini Tutup saja kamar tidur Anda Dan berdoalah dengan air mata Dari hati Anda Jangan repot-repot dengan bahasa Anda Ayahmu Allah Abraham Akan mendengarmu ketika kamu berdoa dengan hati yang hancur Dari jiwa dan pikiranmu Dan dengan roh Memberitahu dia dengan air mata Anda Pasti dia mendengar Anda Dia akan menyeka air matamu Demaha kuasa dipercaya Allah Yang menciptakan segala sesuatu Mengasihi Anda dalam-dalam Dan dia akan membayar harganya Untuk pengabdianmu pada namanya Mari kita memberkati ayah kita Dan mari kita pujilah dia Hai Israel Tuhan Allah kita adalah satu Tuhan dan engkau-engkau Dan dengan segenap jiwamu Dan dengan segenap kekuatanmu Dan kata-kata ini Yang ku sampaikan kepadamu pada hari ini Haruslah dalam hatimu Dan engkau haruslah engkau mengajarkannya Berulang kepada anak-anakmu Dan engkau membicarakannya Apabila engkau sites di murumah Dan ketika engkau walkes dengan cara Dan ketika engkau lies bawah Dan ketika engkau risesap Dan engkau akan menuliskannya Di atas masa lalu di rumahmu Dan di pintu gerbang D-U-T-E-R-O-N-O-M-I-6-4-9 Tuhan yang maha kuasa Tuhan Adalah Tuhan yang dipercaya Dia sangat bersabar selama ribuan tahun Ketika Anda memerintah pembohong Pengkhianatan Perzinahan Sodomisme Dan jauh lebih dari itu Ketika Anda setiap hari melakukan Pembunuhan dan kejahatan Dia hanya menghukum Anda Dengan tangan kebapaan terbatas Pencipta kami Tuhan Yang menciptakan dan membawa Semuanya menjadi sia-sia Melihat karakter berbahaya Anda Dan semua dosa Anda Yang menelan bumi Jadi bumi menangis Dia tidak bisa lagi menggendongmu Jadi Tuhan yang maha kuasa Memakai suit pertempurannya Semua kesabarannya Yang Anda uji selama ribuan tahun Sekarang telah berlalu Kemana kamu bisa pergi Anda melakukan kejahatan Pada semua jenis manusia Dan Tuhan yang maha kuasa Dimana Anda bisa bersembunyi Menakutkan Saya memberitahu Anda Fakta-fakta inti pesan Karena saya terpaksa melakukannya Saya terpana Karena siapa yang bisa Menghindari bencana yang akan datang Dan bagaimana Anda bisa bersembunyi Dan melarikan diri Dari mata Allah yang maha kuasa Ini pesannya Anda harus mendengar Menolak pesan ini Untuk penyebarannya Adalah kejahatan besar Meskipun tidak akan pernah berhasil Anda harus tahu itu sudah selesai Saya menyarankan Anda Untuk menaruh perhatian saja Pada pesan atas semua konten Jangan mencoba untuk mendapatkan saya Karena Anda tidak dapat menemukan saya Bahkan jika Anda berhasil Saya tidak dapat melakukan apa-apa Dan saya tidak dapat membantu Anda Saya orang miskin dan tukang pos Selesai Untuk memulai Dan untuk menyampaikan pesan ini Kepada Anda Itu dibuat real Karena kehendak Allah yang maha kuasa Dan ketertiban Dengan perlindungan tak terbatas Saya bersyukur Dan memuji nama sakralnya Dewa Abraham Dewa Elias Untuk penilaiannya yang tulus Biarkan nama sucinya paling tinggi Amin Perhatikan Setiap orang Organisasi apapun Lembaga apapun Pejabat manapun Harus tahu bahwa siapapun dirinya Jika dia mendapatkan pesan ini Dia harus menyampaikan kepada orang lain Dia akan mendapatkan banyak Anda dapat menerjemahkannya ke bahasa apapun Tetapi jangan kurangi Tambah Ubah atau edit pesannya Melakukannya Seperti yang tertulis Siapapun Organisasi Pemerintah Pemimpin Jika dia menghalangi pesan penghakiman ini Dia akan dihukum berat Dan hukuman itu tidak memberikan kesempatan untuk bertobat Ditulis pada tanggal 7 November tahun 1998 Kalender Ethiopia Pesan 2 Untuk semua jenis manusia Diterbitkan pada tanggal 27 Mei tahun 2000 Kalender ETHIOPIAN Atau Diterbitkan pada tanggal 4 Juni tahun 2008 Kalender Eropa Pesan ini adalah keputusan kedua yang dapat diubah sebagai cahaya merah Pemberitahuan Baca pesan dengan cermat Ketika Anda memberi kepada orang lain Anda harus memberikan semua halaman Jangan kurangi Tambahkan atau reformasi Jika Anda melakukannya Anda akan dikenakan hukuman Berikan secara gratis Seperti yang saya lakukan kepada Anda Mereka yang memberi Anda dengan sukarela Anda hanya dapat menerima pengeluaran Anda Faks Kirimkan Rilis di internet Situs web Cetak di majalah Surat kabar Taruh di udara Di radio Dan TV Bagi mereka Yang tidak pernah melakukan sesuai dengan pesanan-pesan Baca dari daftar pesanan Hukuman apa yang akan mereka tanggung Tidak seorang pun dilarang melakukan tugas yang baik Baik dia Pemimpin Atau individu Mereka diukur Sesuai dengan tindakan mereka yang tulus dan bertobat Setiap tindakan baik dimulai Dari sedikit tindakan sederhana Tanggal 27 Mei tahun 2000 Kalender ETHIOPIAN Anda ras manusia Dengarkan nasib Anda datang Pesan penghakiman dan hukuman oleh Tuhan Maha Kuasa John pukul 19.28-30 Lukas pukul 3.17 Untuk semua manusia Untuk semua jenis manusia yang peduli Ini adalah pesan yang dikirim oleh Yang Tuhan yang mahasah Dipercaya anak Dan pembantu yang tinggal di Ethiopia Addis Ababa Anda mungkin tidak percaya Atau mungkin Anda mungkin membuang Dan membuangnya sebagai sampah Tetapi saya katakan Dan Anda harus yakin akan hal itu Mereka yang melakukan ini Akan terlempar juga Sebagai cara mereka melakukannya Bagi mereka yang menghormati Dan dengan tulus berusaha mengetahui pesan inti Adalah bijaksana dan pantas dihormati Kami memuji Memberi terima kasih Dan menghormati nama SACREDNYA Dia adalah dia Dia adalah segalanya Tidak ada yang menentangnya Dia menciptakan Dia menghilangkan Dan dia menjadi ada dari ketiadaan Dan dia mengubah segala sesuatu Menjadi nyata atau tidak melihat apa-apa Jadi Beritahu kami Dengan siapa Anda membandingkannya Tidak ada yang menasihatinya Atau memerintahkannya Dia telah melakukan segalanya Dan masih melakukan atas kehendaknya sendiri Kita diciptakan Untuk menghormati Memuji Dan percaya kepadanya Dan untuk mencintainya Dan juga bisa dipercaya Mewarisi apa yang telah disiapkannya Dan diciptakan untuk kita gunakan Dia menciptakan kita Untuk diuji Dan menjadi putra-putranya yang dapat dipercaya Anda manusia Anda lalai Dan memalingkan wajah Anda Anda menghinanya Anda menyangkal bapaknya yang terentang Dan kamu telah membuang cintanya Dia telah menunjukkan kepada Anda Dengan penderitaan yang tak terlihat Dan dengan tangan yang dipakukan Di atas salib Penderitaan Kematian yang mabuk Untuk memberikan Anda cinta Dan kehidupannya Kehidupan abadi Apakah Anda ingat dia? Dia dibangkitkan Membayar hutang kematianmu Membayar harga yang seharusnya Dan harus dibayar Anda mengabaikannya Tetapi bukannya dosa Dosa Anda Dia menunggu Anda untuk bertobat Tidak kurang dari 2000 tahun Tetapi Anda tidak melakukan apa-apa Dan waktu berlalu Tanpa memanfaatkannya Dan tindakan pengabayan Anda Telah menghilangkan toleransi Allah terhadapnya Jadi sekarang Anda harus mendengar Dan menguji penilaiannya Dan juga hukumannya Anda menyebut diri Anda Seorang Katolik Seorang Protestan Konghucu Buddha Hindustan Dan Islam Anglikan Seorang Ortodoks Oriental Anda menyembah patung buatan manusia X Di India Cina Burma Thailand Vietnam Nepal Del Di semua negara ini Menyembah hewan adalah wajah lain Dari keyakinan Anda Semua skenario ini Selalu terlihat pada kondisi Yang disebutkan di atas Anda berpikir Anda akan berlindung di gereja Di masjid atau tempat ibadah lainnya Tidak ada gunanya Anda tidak mendapatkan tempat untuk menyembunyikan Anda Dan tidak ada yang menyelamatkan Anda Mereka yang dia hormati Kamu tidak menghormati mereka Anda mempermalukan ibunya Dan ibu kami Virgin Mary Anda bahkan menghitungnya sebagai tidak ada nilainya Malaikat-malaikat yang dihormati dan dihormati Seperti Santo Gabriel Santo Mihael Del Bagaimanapun juga Siapa Anda untuk tidak menghormati yang dihormati Siapa yang membuatmu mengurangi milik engel yang terhormat dan dihormati Dan ibu kita Perawan Mari Anda putra iblis Anda akan membayar Apa yang pantas Anda bayar Bagi Anda manusia Dengarkan Buka mata dan telinga Anda Sekarang Anda berdiri pada saat penghakiman terakhir Di mana tidak ada yang lolos Atau menyembunyikan diri dari mata Tuhan Kesabaran dan toleransi Allah yang maha kuasa telah layu Anda manusia Putra adem dan hewan Anda telah melakukan kejahatan besar Dan dosa yang belum pernah dilakukan sebelumnya Dan karena tindakan jahat ini Anda telah mengobarkan amarah Allah yang maha kuasa Sekarang berdiri untuk menghadapi keputusan yang menentukan Dia telah membuat Berdiri sebagai pria Persiapkan dirimu Karena kita semua adalah saksi hidup Anda mengandalkan Dan memercayai pengetahuan Kebijaksanaan Dan kekayaan yang Anda kumpulkan Dan Anda selalu berkata Anda dapat menantang setiap masalah alami Dan buatan manusia Yang Anda hadapi sekarang Hukuman terbatas Yang telah dilakukan oleh Tuhan yang maha kuasa Tidak pernah membuatmu berlutut Sesuai kehendaknya Bukannya Anda berdiri untuk menantangnya Tidak ada ketakutan yang terlihat dari hati batumu Jadi berdirilah sebagai seorang pria Dan hadapilah dia Dan bacalah dan pahami keputusan dan tindakan yang menyusul segera Sekarang Sampai sekarang Tidak ada yang serius yang dilakukan untuk mengingatkan Anda Di mana Anda berdiri Dan apa yang Anda lakukan Seperti yang sering kita lihat Topan, gempa bumi, gunung berapi, badai, banjir besar, kebakaran hutan, del Tidak membuat Anda terbangun Semua yang Anda lihat adalah gejala kehancuran yang akan datang Setiap wanita hamil Ketika dia memasuki bulan terakhirnya untuk melahirkan Dia menunjukkan tanda-tanda penyakit Dan merasakan sakit dan sakit Ini adalah contoh untuk apa yang Anda lihat sekarang Dan juga bahwa dunia pada umumnya mempertahankannya Bencana apa yang Anda lihat akan datang Dan terjadi ribuan kali lebih besar dari apa yang Anda lihat sebelumnya Dan sekarang Mereka akan dimusnahkan dengan kekuatan menyapu yang tak terbayangkan Bahwa tidak ada manusia yang tahan terhadapnya Anda mungkin bertanya Siapa yang akan Anda katakan ini Jangan ganggu, saya akan memberitahu Anda Saya bukan apa-apa Dan tempat sampah Jika dibandingkan Dengan pengetahuan, kebijaksanaan, kepribadian, status pendidikan, dan ketenaran Anda Anda adalah sosok yang dikenal Anda hidup dan menjalani kehidupan mewah Semuanya ada di bawah layanan Anda Anda adalah paus, uskup agung, uskup, dan pendeta Pengkotbah yang dikenal ketika Anda berbicara semuanya di sekitar Anda gemetar Anda adalah pendeta Anda telah memperoleh gelar tertinggi hingga PhD Pada apa yang Anda sebut sebagai bidang teologi Sebaliknya saya tidak punya apa-apa Saya tidak berpendidikan Atau orang yang berpola pikir apapun Atau semacamnya Saya adalah orang termiskin yang melarat Yang hidup di tengah-tengah negara paling miskin Yang terkenal dengan kemiskinan dan kemelaratan mereka Seperti yang Anda ketahui dengan baik Hampir semua Nabi dan Rasul Allah yang Maha Kuasa dipilih dari tempat sampah Dari kota ke bawah, dan dari sampah Yesus Kristus sendiri tidak dilahirkan di tempat istana Atau di rumah-rumah Allah yang dikenal Tetapi, sebaliknya, ia dilahirkan di atas debu, di rumah binatang Dia datang untuk orang miskin Untuk mereka yang ditakdirkan di bumi Bukan untuk mereka yang penuh dengan kekayaan dan kemewahan Saya diperintahkan untuk memberitahu Anda Dan menyampaikan pesannya Apa yang dapat saya? Bagaimana saya bisa menolak? Jika saya menyangkalnya Saya akan dihukum lebih dari apa yang saya pertahankan sampai sekarang Jadi saya harus mematuhi kehendak dan perintahnya dengan benar Jadi, Anda harus dan harus memperhatikan pesan saja Jika Anda ingin membuktikan tanyakan padanya Berdoalah untuk mengetahui kebenaran Apakah saya benar-benar utusannya atau tidak? Saya ulangi Satu-satunya solusi adalah bertanya kepadanya Saya cukup yakin Jika Anda memintanya dari jiwa dan hati Anda Dia akan menjawab pertanyaanmu Ini untuk mereka Yang menyebut diri mereka dan percaya sebagai orang Kristen sejati Untuk agama-agama lainnya Seperti Muslim, Hindu, Konfusianisme, Taoisme, Yahudi, Buddha, Protestan, dan Katolik Apapun yang Anda lakukan atau tanyakan Anda tidak mendapat jawaban Karena Anda tidak bertobat dan percaya pada jalan yang benar Itulah sebabnya penghakiman dan hukuman yang akan dilakukan Menurut perbuatan hati pikiran Berdasarkan apa yang telah Anda lakukan Dan lakukan sampai sekarang Tidak ada jawaban yang akan diberikan kepada Anda Sebelum Anda bertobat John 20 1923 DEUTRONOMI 7 212 6 ANGKA 32 915 ANGKA 11 LEVI TICUS 26 Nomor 12 Banding 6 Minus 8 Nomor pukul 14 11 minus 12 Saya bukan penulis Pembicara Atau pengguna bahasa Inggris yang sempurna Jadi saya menyarankan Anda untuk memperhatikan Pada pesan keseluruhan Bahwa setiap pernyataan memerlukan Dan bukan pada strukturnya yang rusak Tidak sesuai tata bahasa Terima kasih atas waktu Anda Sebutkan beberapa kekhawatiran utama Anda Mengenai seluruh dunia masalah yang ada yang masih menantang Anda Dari media internasional 1. Dari CNN Planet dalam bahaya 2. Mari selamatkan planet kita 3. Dilema rumah hijau 4. Perubahan cuaca, pemanasan global 5. Peningkatan panas di planet kita 6. Melelehnya es di kutub utara dan selatan 7. Hujan lebat yang menyapu segala yang ada di jangkauannya 8. Badai, topan, banjir del 9. Letusan gunung berapi 10. Gempa bumi berkekuatan lebih tinggi 11. Krisis pangan global 12. Krisis etnis, agama politik yang melanda semua bangsa dan negara 13. Krisis energi yang menghancurkan impian Anda untuk pembangunan 14. Kekacauan dalam ekonomi dunia Misalnya krisis keuangan, krisis ekonomi, fluktuasi, inflasi, resesi Untuk memperbaiki semua masalah ini 15. Begitu banyak konferensi, forum, proposal, rencana ide Akan menjadi solusi protokol Kyoto tentang rumah kaca 16. Majelis PBB tentang krisis pangan Begitu banyak upaya bantuan, dipelopori oleh banyak LSM Dan negara dan badan yang dikenal dunia 17. Terlalu banyak proyek Setiap hari, seperti yang kita semua lihat dan saksikan Hari itu tidak akan berlalu dengan damai Tanpa menopang dan mendatangkan malapetaka Kami memiliki T-tsunami, Katrina Topan Nargis Tornado di Amerika, kebakaran hutan di Australia, Yunani, Amerika Dan gempa bumi dahsyat di China Saya pikir semua efek ini tidak mudah dilupakan Topan, kebakaran hutan, gempa bumi, badai, gunung berapi Tornado dan semua bencana alam sedang melakukan tugas mereka Menurut perintah dan perintah Tuhan yang maha kuasa Seperti yang Anda katakan dan percaya, bumi tidak dalam bahaya Tetapi sebaliknya, Anda para hamba iblis akan lenyap Bumi diciptakan oleh kehendak Tuhan, bukan dengan metode dan formula ilmiah Anda Pemilik pencipta memerintahkan alam Sehingga berdasarkan pesanan, bumi akan memakan Anda Seperti yang diperintahkan, dengan segala yang dimilikinya Itu akan menghilangkan Anda Itu akan menghancurkan kamu, sampai kamu binasa Bagaimana Anda bisa menahan banjir, topan yang melanda, gunung berapi, gempa bumi, kebakaran hutan, badai, suhu tinggi Teknologi, produk industri, dan bahan Anda membuatnya untuk penggunaan sehari-hari Semua akan berubah menjadi pembunuh Anda Anda menciptakan mereka, Anda membuatnya, Anda membangun dan masih membangun untuk Anda keinginan akhir Mereka akan menjadi musuhmu Mereka akan berbalik melawan Anda Apakah Anda melakukan tindakan akhir yang bisa Anda katakan dan tanyakan mengapa? PSAL M 32 33 911 DUTERONOMI 9.13-24 Mengapa semua kehancuran ini terjadi pada saya? Tanyakan pada diri sendiri, dan pikirkan apa yang telah Anda lakukan di masa lalu, dan lakukan sampai sekarang Anda akan menjawabnya Berapa banyak Tuhan yang maha kuasa telah mentoleransi kejahatan dan dosa Anda yang tak terukur Itu sebabnya, mereka berbalik melawan Anda Anda melakukan perzinahan, dan jauh dengan melewati, bahwa Anda adalah Sodom Anda gay, lesbian, Anda menjadikannya sebagai hak setiap orang, Anda menyebutnya hak demokratis, sebagai sebuah institusi, Anda menamakannya industri seks Anda kurang manusia, meskipun Anda manusia, binatang lebih baik daripada Anda Mereka masih hidup dengan apa yang dibuat oleh Allah SWT dan memerintahkan mereka untuk hidup dan melakukan Tetapi Anda seorang manusia, diciptakan oleh kemiripannya dan memberikan pikiran yang berpikir, merasionalisasi, yang jahat dan yang baik, tidak hidup dan melakukan, seperti yang Tuhan perintahkan kepada Anda Tetapi Anda kurang memalingkan diri dari binatang, dan berdiri melawan kehendaknya Kamu membunuh saudara-saudaramu Kamu bohong? Bohong adalah kebiasaan sehari-hari Anda memberikan kesaksian palsu terhadap saudaramu Anda tidak menghormati dan tidak mematuhi ayah dan ibu dan saudara perempuan Anda Anda tidak percaya pada kata-kata suci kehendak Tuhan, perintah dan perintah Sebaliknya, Anda membuat Tuhan sendiri Misalnya uang, pengetahuan, kekuasaan, kekayaan del, mereka adalah dewa Anda Di semua usia Anda, Anda bercita-cita dan bekerja keras untuk uang, kekuatan, dan pengetahuan serta manfaat materi Hidupmu penuh dengan keserakahan, dan egois tanpa akhir Allah yang maha kuasa dengan sabar, dan dengan cinta terkendali, Efrom menghilangkan Anda Menghormati kata-kata sucinya 20 abad telah hampir berlalu Ayah dan leluhur Anda, semua melakukan kejahatan dan dosa lebih sedikit dari Anda Tetapi Anda, Anda tidak memiliki banyak tidak pernah terlihat dari awal umat manusia sampai sekarang Dan bisa terlihat seperti Anda di masa depan Semua gereja melakukan tugas iblis dengan kedok agama Kristen Mereka mengizinkan orang Sodom untuk memiliki pernikahan Di dalam gereja mereka, para uskub sendiri adalah Sodom Siapa mereka secara terbuka berdebat sebagai tindakan yang benar, dan sebagai hak mereka untuk melakukannya Jadi tidak ada batasan untuk kejahatan dan dosa Anda Siapa yang melarang kamu? Anda telah melewati garis merah Masjid-masjid muslim juga adalah orang berdosa dan penjahat yang sama dengan iman cerita rakyat mereka Mereka melakukan perzinahan dan Sodom dengan rentang yang lebih besar Tidak ada yang menyamai mereka Mereka membunuh, membunuh saudara mereka dianggap sebagai tugas yang benar untuk masuk ke GNET Seperti yang telah kita lihat dan dengar teroris melahir dari cikal bakal tudung palsu ini Menyebutkan semua agama adalah ajaran dan tindakan itu di luar kemampuan dan ketertiban saya Tetapi saya tahu semua bertentangan dengan kehendak dan perintah dari perintah Allah yang Maha Kuasa Memberitahu kejahatan dan dosa Anda bukanlah pesan utama saya Saya menyebutkan beberapa di antaranya, hanya untuk membuat Anda melihat diri Anda sendiri Di mana Anda berdiri di hadapan Allah yang Maha Kuasa Hukuman dan hukuman terakhir Yeremia 51 banding 54 minus 58 Di semua muka bumi jenis manusia yang tinggal Ia berkewajiban untuk menaati kehendak dan perintah penciptanya Meskipun Tuhan berbelas kasih dan sabar serta dicadangkan untuk menghukum Segala sesuatu ada batasnya Dia menunggu semua umat manusia bertobat sebelum amarahnya menyala Tetapi tidak ada yang memperhatikan Tetapi kita mengejar dosa-dosa yang tidak terlihat mengabaikan kesabarannya Allah yang Maha Kuasa telah menunggu tidak kurang dari 5.500 tahun sebelum Kristus Dan 2.000 tahun setelah Kristus Tapi semua ras manusia semuanya berhati batu Masih bergerak mengeraskan hati mereka Anda menantang cinta dan belas kasihnya Dengan rasa tidak hormat, cemas, mengabaikan, dan mengabaikannya Jauh melebih ini, Anda bahkan mengatakan bahwa dia tidak pernah ada Toleransi membuat dia harus dilihat non-ada Tetapi dengan cara lain Anda menciptakan Tuhan Anda sendiri Anda percaya dengan kekuatan pengetahuan, kebijaksanaan, kekayaan, dan kesuksesan materi Anda Dan Anda mendirikan, milik Anda menciptakan Tuhan Kepercayaan seperti itu diriwayatkan, dan berasal dari setan Siapakah kepala semua kejahatan dan guru dari semua kejahatan dan dosa yang mengakar dalam setiap masyarakat luas Iya, setan adalah Tuhanmu Apakah Anda tahu bagaimana iblis telah jatuh? Kenapa dia jatuh? Apa? Dia sudah don dan masih melakukannya Dan akhirnya Anda tahu apa yang hilang selamanya Bacalah firman Tuhan dari Kitab Suci Ezekiel 28 Hukumannya yang terbatas tidak pernah membuat Anda bertobat Dari awal hingga saat ini ia menunggu Dari awal hingga saat ini ia menghukum kami Dengan hukuman kebapaan terbatas dan terbatas Untuk mengembalikan Anda dari jalan Anda yang tersesat kembali ke cintanya Dia dengan sabar menunggu untuk merangkul Anda dengan cinta dan rahmatnya Anda menyangkal dan berkata tidak pernah Dan kemudian Anda bergerak cepat ke perangkap kematian Anda sendiri Tapi Anda sebaliknya mendengar dan juga mematuhi iblis Jadi karena ini hukuman terakhir dan tidak pernah terlihat sedang dalam perjalanan untuk memakan Anda Kehancuran akan jauh lebih besar daripada waktu Sodomites dihilangkan Mereka menghilang dari muka bumi dengan api Butuh sedikit waktu untuk menyelesaikannya Mereka tidak pernah menderita Dalam waktu singkat mereka dikuburkan dan dibakar menjadi abu selamanya Ini adalah kematian yang terhormat tidak akan pernah diberikan padamu Anda akan dikonsumsi perlahan Memohon kematian untuk mengambil napas terakhir Anda Anda adalah orang berdosa yang ulung Tidak pernah berbuat dosa sebelum itu Sebabnya hukuman Anda berbeda dari hukuman yang terlihat di masa lalu Anda kehilangan semua yang Anda bangun Semua yang Anda kumpulkan dan puja, semua akan berubah menjadi debu di hadapan Anda Mesin pembunuh Anda, Anda diciptakan untuk menghancurkan Seharusnya menjadi musuh Anda Tetapi dalam arti sebenarnya, mereka adalah saudara Anda Di mana mesin pembunuh Anda menargetkan mereka Mesin pembunuh Anda sangat besar untuk dihitung Misalnya virus nuklir, neutron, biologis, kimia Yang direkayasa secara genetika di mana Anda terakumulasi di laboratorium Anda Adalah saksi langsung kejahatan Anda Kapal perang, kapal selam, jet rudal, tank, artillery, rudal jelajah, roket, del Semua instrumen penghancur Anda akan menjadi instrumen penghancur Anda sendiri Mereka akan berbalik melawan Anda dan akan menghancurkan Anda Panasnya bumi akan meningkat banyak untuk menyapu Anda melalui lautan api Anda berunding dan berkumpul untuk merumuskan dan mendiskusikan rencana Untuk menemukan solusi ilmiah, mengalokasikan sejumlah besar uang Anda mencoba yang terbaik Ilmuwan Anda memberi begitu banyak solusi dan proyek Berdasarkan kata mereka Anda juga bergaung dengan jaringan luas media dan mesin propaganda Anda Anda telah membuat dan melewati begitu banyak keputusan Banyak protokol telah ditanda tangani Ketika Anda memuji dan mengatakan terlalu banyak tentang itu Seperti protokol Kyoto Yang mengatakan Anda akan memperbaiki rumah kaca Seperti yang Anda pikirkan, terkoyak oleh emisi karbon Ingat impian Anda akan solusi ilmiah akan berubah menjadi mimpi buruk Anda tidak bisa berbuat apa-apa Kepala iblis-iblis Anda selalu mengajar dan menuntun Anda Menuju kematian dan ilusi terakhir Anda Isayah 28 banding 3 minus 29 Isayah 5 banding 9 minus 30 Cara termudah adalah dengan berlutut pada kehendak Allah yang maha kuasa Dan bertobat dari hati Tetapi Anda tidak melakukan ini Ketika Anda percaya dan berpikir Melakukan ini adalah pemikiran primitif Dan Anda tidak akan pernah menerima kenyataan Kebenaran adalah musuhmu Anda masih percaya Anda bisa menantang Tuhan yang maha kuasa menghukum tangan Anda bergumul dengan kekuatan yang menciptakan Anda Memberikan pikiran yang berpikir Memahami, merasionalisasi Yang baik dari yang buruk Tetapi Anda mengabaikan kebenaran dengan sadar dan memilih yang salah Anda lebih suka yang gelap dan membuang cahaya Menurut untuk Anda pilihan Anda telah tumbuh dengan kegelapan Anda hidup dengan itu Dan masih hidup dengan itu Cara hidup yang gelap Perzinahan, berbohong, membunuh, tidak menghormati penatua Mencuri, menciptakan dan menyembah dewa idola Anda sendiri Del, sehingga bumi tidak dapat membawa Anda Anda adalah tukang jagal tidak pernah terlihat sebelumnya Dalam semua sejarah manusia Jadi, setiap hal alami Kebutuhan hidup Anda Dan yang mengelilingi Anda Akan berbalik melawan Anda Tidak ada yang akan tetap tak tersentuh Semua yang Anda bangun akan berubah menjadi abu dan debu Anda, diri Anda memohon kematian untuk membawa Anda pergi Tuan kepala Anda Iblis akan membayar harga untuk semua kekejaman ini Kejahatan dan dosa ia merekayasa Mengarahkan dan membuat Anda tunduk pada aturan-aturan kelamnya Dalam segala usia Anda Anda memercayainya Tetapi tidak ada gunanya Dia akan pergi ke neraka Untuk melayani kejahatannya yang tak tertandingi Dia akan ditahan, dirantai Selama berabad-abad yang akan datang Sampai penghakiman terakhir dilakukan Sebelum waktu penghakiman terakhir Tetapi Anda harus tahu bahwa Ia memiliki waktu untuk dibebaskan Tetapi itu terlalu singkat Dan waktu yang menantang Untuk generasi kita yang datang dan yang akan Dan harus mempertahankannya Tetapi karena kekerasannya ketidaknyamanan yang tak tertahankan Allah yang Maha Kuasa akan mempersingkat Dan tertahankan Dan akan diikuti oleh waktu terakhir Dan surga akan mengambil putra-putranya selamanya Di sisi lain Neraka akan mengambil bagiannya selamanya Isayah 24 Tetapi sekarang tangan Allah yang menghukum Tidak akan pernah membuat Anda bernafas Sampai Anda Orang-orang berdosa sepenuhnya dikonsumsi Dan tersapu dari pandangannya Dari semua muka bumi Pada masa Nuh Orang-orang pada waktu itu Menari, berzina Dan tidak bangun, mabuk Mereka tidak pernah percaya Hasil dari dosa-dosa mereka adalah kematian Ketika Noah membangun kapal penyelamatnya Pada musim kemarau Dan tanah kering Mereka telah menertawakan dan menghinanya Bahkan, setelah hujan mulai mengguyur Sampai air mencapai leher mereka Mereka tidak pernah tunduk dan bertobat Hal yang sama berlaku untuk zaman kita Dalam melakukan kejahatan dan dosa Anda seratus kali lebih besar dari mereka Dan di hadapan Allah Mereka jauh lebih baik daripada Anda Jadi inilah saatnya Anda harus dihakimi Kamu tidak melarikan diri Anda harus dan harus membayar harga Yang pantas Anda bayar Kejalannya sudah mulai Perlahan Anda akan beralih ke tempat sampah Dan penilaiannya sudah siap untuk membawamu Kemarahannya sudah menyala Jadi tunggu dan lihat hasilnya Mereka yang bersama Tuhan Dan dengan kehendak dan perintahnya Dan yang melayani di bawah pemerintahan Anda Yang kejam Yang Anda rantai Dirampas Dan dihancurkan Akan bebas Dan dibebaskan Mereka akan mewarisi semua kekayaan Anda Dan mengumpulkan kekayaan Segala sesuatu yang Anda bangun Akan melayani mereka Bumi akan sehalus spons Untuk seluruh hamba dan putra Allah Yang maha kuasa Mereka akan memuji Dan berterima kasih atas namanya Yang maha kuasa Mereka akan melayani dia dari hati Mereka mencintainya jauh lebih besar dari sekarang Dan mengagumi penilaiannya yang jujur Cahaya dan rahmatnya akan mencurahkan dan menyinari mereka Luka mereka akan disembuhkan Sampai mereka benar-benar melupakannya Tetapi kamu, putra-putramu Dan semua yang kamu miliki Semua yang diberikan Tuhan gelapmu kepadamu Akan layu selamanya Dan Anda akan menjadi sejarah Seperti Maya, Aztek, Inka, Babel Dan masa lalu yang terlupakan lainnya Anda dapat mencoba mengatasi kehancuran yang menimpa Anda Dan Anda juga dapat mencoba mempertahankannya Tetapi Anda harus yakin Usaha Anda akan sia-sia Dan menjadi kosong Anda bahkan mungkin berharap Semakin baik akan datang Bagi Anda tidak ada harapan yang lebih baik Bagi Anda penjahat dan orang-orang berdosa Tidak ada masa depan Tidak ada harapan Anda tidak harus mengharapkan yang baik Tidak ada yang datang kepada Anda Itu sudah diputuskan Anda harus membayar Untuk apa yang telah Anda lakukan Dan masih melakukan Tidak ada bagian Itu sudah disekalakan Dan dicap Untuk melarikan diri sebagai individu Dari neraka yang akan datang Atau sebagai negara Sebagai komunitas Sebagai domain Sebagai jemaat Atau dalam bentuk apapun Hanya ada satu yang membiarkan Itu adalah berlutut di depan Tuhan Dan bertobat dari hati Dan menyerahkan diri Untuk surat wasiat dan perintah Tidak ada paus Tidak ada uskup agung Tidak ada uskup pendeta Pendeta pemimpin gereja Tidak ada syekh Atau tidak ada masjid Yang bisa menyelamatkan Anda Jika ada orang Yang mungkin mengatakan Anda Saya, gereja saya Dan jemaat kami Akan menyelamatkan Anda Apakah pembohong? Siapa yang tidak pernah menyelamatkanmu? Doanya adalah Bau yang dibenci Di hadapan Allah Yang Maha Kuasa Jadi tidak ada Yang menyelamatkan Anda Sekali lagi Ingat satu-satunya Cara untuk menyelamatkan Anda Adalah Menyerahkan diri Anda Kepada kehendak Dan perintah Tuhan Yang Maha Kuasa Setiap orang Yang mengatakan Saya adalah Seorang pemimpin gereja Atau menyebut dirinya Sebagai seorang gembala Biarkan dia melihat Sendiri hukumannya Hukumannya akan Tujuh kali lebih besar Daripada orang-orang Yang ia gembalakan Yesaya 18 Hari ini Seperti yang kita saksikan Setiap gereja Jemaat Masjid Begitu banyak jenis agama Semuanya melayani iblis Bukan untuk Tuhan Yang Maha Kuasa Bagaimana mereka bisa Menahan kehancuran Yang akan datang Tidak seorang pun Kecuali Abdi Allah Hanya dia yang bisa Melewati banjir api Yang akan datang Setiap orang Yang berada Di bawah kasih karunia Dan cintanya Sudah diidentifikasi Dimetraikan Dan ditanda tangani Oleh nama Allah Yang Maha Kuasa Didahinya Apapun kekacauan Dan gelombang api datang Dia akan aman Dan bertahan dengan semua orang Yang dicintainya Untuk ini Anda akan menyaksikannya Ketika Anda orang berdosa Dan pembuat kejahatan Melayani hukuman Anda Yang lain Yang diberkati oleh Allah Yang Maha Kuasa Akan melihat Anda Melindungi diri mereka Dengan kasih dan rahmatnya Etiopia negara miskin saya Tewah do ortodoks Iman saya yang sejati Dan dicintai Akan hidup kembali Dan akan bersinar Seperti matahari Tuhan kita yang Maha Kuasa Ayah kita Akan memerintah kita Di negara kita Ibu kita Svirjin Mari Akan merangkul Anak-anaknya Dengan tangan keibuan Yang dicintainya Yang tinggal Di setiap sudut dunia Santo Jibril Santo Mikhail Dan malaikat Yang dikasihi Dari ayah kita Akan bersinar pada kita Dan menjaga kita Ayah Mata Dan telinga kita Yang Maha Kuasa Selalu menatap kita Siapa yang akan melawan kita Di Etiopia yang bersinar Kita akan menikmati cinta Dan rahmatnya Mereka yang hidup Di semua muka bumi Sebagai sebuah bangsa Sebagai individu Sebagai sebuah negara Atau sebagai segala bentuk Tudung negara Yang percaya dengan berdedikasi Dan sungguh-sungguh Dalam tewah do ortodoks Akan mendapat tempat Di sini Di Etiopia Mereka akan tinggal Dan mereka akan memiliki Rahmat Tuhan yang Maha Kuasa Dan memiliki semua Yang mereka inginkan Mereka adalah saudara Dan saudari Yang kita kasihi Kami menikmati Memiliki mereka Kami memeluk mereka Dengan cinta kami Dan kami bersama-sama Akan memuji nama Yang dicintai Ayah Maha Kuasa kami Untuk memiliki Satu-satunya Kesempatan ini Negara manapun Dan negara bagian manapun Dan juga sidang Anda masing-masing Akan melihat terang Jika dan hanya jika Anda menerima bimbingan spiritual Dari Allah yang Maha Kuasa Dan mereka harus tunduk Kepada pemerintahan Etiopia Di mana kehendak Dan perintah Tuhan yang Maha Kuasa Mengalir seperti mata air Dan juga Di mana cahaya bersinar Dan menyembuhkan setiap jiwa Andai saja Anda menerima Dan menaati Dari hati Dan melakukan sesuai Dengan hukum terang Yang berasal dari Allah yang Maha Kuasa Di negara saya yang diberkati Akan aman Anda akan mendapatkan Kedamaian dan harmoni Anda Jika tidak Anda akan melihatnya Dan Anda harus yakin Anda akan membayarnya Ingat Tidak seorang pun di dunia ini Yang akan menyelamatkan Anda Aku berkata kepadamu Pastikan Kamu akan mengemis Dan kamu akan menangis Dengan penuh air mata Anda akan berusaha Mati-matian Didengar Diterima Dan juga untuk bertahan hidup Tetapi setelah waktu Pertobatan berlalu Tidak ada seorang pun Atau tidak ada yang datang Untuk menyelamatkan Anda Anda harus yakin Akan hal itu Itu adalah penghakiman Allah Yang Maha Kuasa Cahaya Perintah terakhir Anda para SUPPERPOWRS Negara-negara industri Negara-negara maju Anda memiliki segalanya Di bawah perintah Anda Anda dapat memberi Anda dapat mengambil Anda dapat membunuh Dan Anda dapat mengurangi Atau menambahkan Setiap negara bagian Yang miskin Dan yang adalah pelayan Anda Anda melakukan apapun Yang Anda suka lakukan Pada mereka Karena Anda adalah Allah mereka Yang ditakuti Babel USA Dan anak-anaknya Uni Eropa Asia L Amerika Afrika Dan Australia Semua dari mereka Berada di bawah Kendali Anda Anda Babel AS Adalah Tuhan mereka Mereka mematuhi Anda Dan mereka melakukan Apapun yang Anda Perintahkan untuk Mereka lakukan Di negara saya Pemerintah kita melakukan Sama seperti negara bagian lain Di bawah perintah Anda Lakukan Apa yang disebut Negara kami adalah Dalam pelayanan penuh Untuk semua minat Dan tuntutan Anda Apakah Anda kenal Ethiopia Yang Anda rujuk padanya Sebagai contoh Kelaparan Anda Memberi kami nama Yang dikenal oleh Semua orang Orang-orang lapar Memang benar Dalam statistik Tahunan Anda Kami disebut Dengan nama Negara yang Dilanda kemiskinan Kekayaan Pengetahuan Kepribadian Dan kekuatan politik Anda Industri Anda Apa yang disebut Toko spiritual Anda Dan rasa hormat Yang diberikan oleh Semua ras manusia Semua rasa hormat Dan ketenaran ini Yang Anda peroleh Membuat Anda merasa Seolah-olah Anda Adalah Tuhan Dengan melakukan ini Di hadapan Allah Yang Maha Kuasa Anda mengobarkan Amarahnya Isayah 2 banding 6 minus 22 PLSM 32 33 16 Sampai 22 PLSM 18 19 Untuk membuat Anda Malu Dia memilih Orang-orang yang Anda Tidak pernah Dan pernah melihatnya Sebagai manusia Sebagai sebuah negara Dia tidak pernah memilih Babel AS Tetapi dia telah memilih Negara orang-orang lapar Yang Kamu tidak pernah Dan pernah melihatnya Sebagai sebuah negara Dia memilih Ethiopia Untuk menjadi tempat Pemerintahannya Tempat tahtanya Dari mana dia Memerintah Membimbing Merangkul Memperkaya Dan memberikan terang Dan rahmatnya Dengan kesehatan Dan kekayaan Yang berlimpah Bagi mereka Ini dia Dia akan melakukan Bagi mereka Yang taat Dan berlutut Karena kehendak Dan perintahnya Anda akan melihat itu Terjadi segera Jika Anda ditakdirkan Untuk bertahan hidup Setiap ras manusia Diadili Berdasarkan kebenarannya Berdasarkan kesopanan Kebaikan Ketulusan Dan patah hati del Dalam iman Atau agama apapun Yang ia tempatkan Allah yang maha kuasa Akan melihatnya Dan menyelamatkannya Menunjukkan kepadanya Jalan yang benar Membebaskannya Dari belenggus setan Dan para prajuritnya Orang yang tulus Dan tulus Tidak perlu khawatir Melainkan ia harus Dan harus percaya diri Pada tangan penyelamat Allah yang maha kuasa Dia tidak lenyap Dengan orang-orang Berdosa Penjahat Sodomi Gay Lesbian Perzinahan Pembohong Dan pembunuh Yang akan membayar Harga yang harus Mereka bayar Hukumannya akan berat Terutama bagi mereka Yang tahu kehendak Dan perintahnya Mereka yang Memberitakan firman Allah Bagi mereka Yang tidak pernah Mengetahuinya Adalah yang paling Bertanggung jawab atasnya Karena mereka Menafsirkannya Dengan berani Seperti yang mereka Inginkan Jadi mereka Tidak takut Untuk melakukan dosa Secara sadar Mengabaikan kata-kata Mereka akan membayarnya Dengan harga tinggi Yang tak terlihat Semua orang Akan diadili Sesuai dengan Perbuatannya Tidak berdasarkan Kata-katanya Khususnya mereka Yang mengenalnya Berani Mereka mengubah Menghapus Menambahkan Dan mengurangi Kata-katanya Tertutup oleh Pengetahuan duniawi Mereka Mereka tidak pernah Menghormati Kata-kata Sucinya Jadi Mereka akan Membayar Sesuai dengan Hati batu mereka Mereka melihat Pengajaran kata-katanya Dan memberikan Pelayanan di gereja Sebagai pekerjaan rutin Dalam arti Mereka itu Dilakukan Hanya untuk Memberi makan Perut mereka Mereka mengukur Melayani Tuhan Atas nama Keinginan duniawi Mereka Dan minat mereka EZKIL 34 Bagaimana Anda Membandingkan Orang-orang rohani Hari ini Yang disebut Dengan bintang-bintang Yang bersinar Seperti Elias Abraham Musa John Mayu Marcos Del Bagaimana bisa Anda dapat menempatkan Zaman kita Paus Uskub Kardinal Penghotbah Pada sepatu pejuang spiritual Yang benar-benar elegan Berdedikasi Dan spiritual di masa lalu Saya berharap Saya akan dilahirkan Seperti pada saat itu Dan itu akan lebih baik Tidak akan diciptakan Pada saat Sodomit terburuk ini Buka saja Mata dan telinga Anda Dan baca dengan saksama Tentang Sodom Keputusan Allah Yang Maha Kuasa Tidak ada yang baru datang Setelah pesan dan keputusan Yang jelas ini Yang sedang dalam perjalanan Untuk mengukur Mengukur Menyaring dan menilai Anda Anda akan diukur Ditimbang Dan diperiksa ketat Sesuai dengan perbuatan Anda Bukan dengan apa yang Anda ucapkan Tetapi oleh apa yang dikatakan Pikiran dan hati Anda Berdasarkan apa yang telah Anda lakukan Dan lakukan dan mengabaikan Untuk bertobat Anda Anda akan dikenakan Dan menerima Hukuman berat Anda Semua muka bumi Baik daratan Maupun lautan Bukanlah surga yang aman Satu-satunya yang dapat Anda lakukan Adalah tunduk dan menyerahkan diri Anda Pada penilaiannya Dan menerima keputusannya Yang mengikuti Tuhan Maha Kuasa akan bersinar Di pegunungan Etiopia Dan yang daerah sekitarnya Dia Tuhan kita yang Maha Kuasa Memerintah di Etiopia Dia menempatkan Hamba-hamba yang dicintainya Dan putra-putranya Di atas tahtanya di Etiopia Samuel 2 banding 1 minus 10 Roman Pukul 1.16 minus 32 E Z K I E L 7 Mereka akan diberkati Dan melayani kehendak dan perintahnya Mereka memelihara Berlindung dan akan memberi makan Domba-dombanya di tanah subur Dia bersinar Pada hamba dan putranya Dan dia selalu menganyam mereka Dengan rahmat terakhirnya Menyentuh mereka sama saja Dengan menyentuh matanya Siapapun di antara Anda Yang berpikir Untuk menyentuh hambanya Akan dihilangkan Sebelum Anda Mengimplementasikan Keinginan Anda Kecuali Anda menerima Dan menaati putra dan pelayannya Sebagai gubernur spiritual Dan keseluruhan Anda Anda tidak memiliki alternatif Dan tempat di bumi untuk hidup Dalam kedamaian dan harmoni Anda akan selalu menderita Dengan bencana yang tak terlihat Kehancuran Sebuahan juga Karena saverness hukuman Anda Anda akan membenci diri sendiri Ini akan segera dilakukan Tidak ada waktu lagi Semuanya sudah siap Dan tindakan akan segera menyusul Semua prajurit yang diperintahkan Tuhan yang maha kuasa Ditempatkan dalam siaga Dan diposisikan Di mana-mana di depan pintu Anda Mereka sudah menunggu Untuk ayah kita final sai Bagi mereka yang dihukum Mendengar dan membaca pesan ini Sama dengan Menerima surat perintah kematian mereka Bumi akan terus menghangat Sampai Anda melihat proses binasa Anda Topan Tsunami Gempa bumi Gunung berapi Badai mematikan Banjir besar Virus mematikan Akan melonjak seribu kali lebih besar Dari yang Anda lihat sekarang Apa yang Anda lihat sekarang Adalah gejala kerusakan Paling mematikan Yang terjadi di sebelahnya Gubernur keseluruhan AS Yang membuat Anda Lebih sedikit dari manusia Akan lenyap Dari muka bumi Kamu Setiap negara bagian Pemerintah Anda Percaya dan menyembah Pencapaian Amerika Babel Budaya Ekonomi Teknologi Dan industri Sebagai berkat Tuhan Tetapi tidak Itu akan menjadi berkat Jika dia akan hidup Dengan kehendak Dan kehendak Perintah Tuhan Yang Maha Kuasa Tapi alih-alih Dia membuatnya Menjadi alat penghancurnya Bangga dengan pencapaian materialnya Dan perkembangannya Ia berdiri melawan Allah Yang Maha Kuasa Dan dia membuat seluruh dunia Mengikuti kamarnya Dia mengajar seluruh dunia Perzinahan Dengan bentuknya yang tak terlihat Sementara Amerika mengatakan Anda menghormati Dan taat Tetapi Anda tidak pernah melakukan ini Dengan kata-kata Kehendak Dan perintah Allah SWT Tuhanmu adalah Amerika Dan sekutunya Tuhanmu adalah Muslim Dan kekayaan minyak mereka Tuhanmu adalah negara-negara Yang memiliki otot yang kuat Akankah kamu menyangkal ini Pencapaian teknologi Dan kekayaan yang Anda kumpulkan Mesin penghancur Yang dibangun adalah patung Anda Untuk disembak Mereka adalah dewa Anda Jadi biarkan mereka menyelamatkan Anda Demokrasi dan konstitusi Amerika Babel Berikan kepada Anda Pemerintahan Dan struktur administrasi Yang Anda bangun Menyalindarinya Anda semua berada Di bawah komando Amerika Babel Kamu adalah pelayannya Untuk apapun yang dia pesan Dan mengatakan Anda Anda bekerja sama Anda bergandengan tangan Dengan dia Jadi kamu juga akan Menghilang bersamanya Hari ini Setiap wanita Hampir di bawah Pelayanan penuh setan Industri film Industri seks Semuanya adalah Saksi langsung Hari ini Wanita hidup Menjual tubuh mereka Perzinahan adalah Cara hidup Dan tanda peradaban Metode Menghasilkan uang Semua cara hidup ini Berasal dari sekolah Babel A.S. Wanita adalah Pembuat dosa zaman kita Mereka mendorong Setiap orang Untuk melakukan Perzinahan Pada cahaya siang hari Mereka berjalan Di jalan-jalan Telanjang bulat Berusaha menarik Laki-laki Untuk perzinahan Ini adalah Skenario setiap hari Di setiap bagian dunia Mereka akan Membayarnya Dengan hukuman Tak terlihat Tuan dari semua Kejahatan dan dosa ini Hidup di Babel A.S. Ia memerintahkan Memerintah Mengarahkan Menghancurkan Menghancurkan Semua hal yang benar Itu menyelamatkan Ras manusia Dia selalu merencanakan Mengeksekusi Menghapus Dan menghancurkan Hukum-hukum Allah Yang Maha Kuasa Yang bersinar Di seluruh dunia Semua ras manusia Mengabaikan Allah Dan hukumnya Dan telah pergi Dengan keinginan mereka Untuk apa yang mereka Anggap benar E.Z.K.I.E.L.13 Semua yang disebut Negara kuat Dan yang paling beruntung Ras komunitas Domain Jemaat Semua bentuk Kepercayaan Dan institusi mereka Semuanya Berbalik Dan berdiri Melawan kata-kata Tuhan Yang Maha Kuasa Semua telah berjalan Sesuai dengan Keinginan mereka Dimana mereka memilih Yang berarti kegelapan Sebagai cara hidup mereka Dan aturan kegelapan Sebagai Tuhan mereka Setiap hari Cidukmu dipenuhi Dosa dan kejahatan Semua kekhawatiran Anda Akan terjadi Dan membawa Anda Ke neraka selamanya Krisis ekonomi Anda Akan lebih buruk Dari yang Anda harapkan Ketika satu krisis muncul Yang lain muncul Anda tidak akan memiliki Waktu bernapas Krisis pangan Akan berlanjut Itu akan menjadi Lebih buruk Seperti yang dikatakan Para ilmuwan Anda Produksi harus meningkat Tidak ada kenaikan Bagaimana ia akan meningkat Apakah mereka Memerintahkan Cuaca Apakah mereka Membuatnya Menguntungkan Agar tanaman Dapat tumbuh Sepertinya Mereka menjadikan Diri mereka Sebagai Tuhan Tidak ada Yang menjadi kenyataan Harapan Anda Adalah yang paling kosong Tanpa elemen Untuk bertahan Di dalamnya Segala sesuatu Yang Anda buat Pencakar langit Yang Anda buat Kapal yang Anda buat Dan mesin perang Yang Anda hasilkan Semua akan layu Membawa Anda Bersama mereka Anda ditantang Tuhan Yang Maha Kuasa Selama tidak kurang Dari 7500 tahun Sekarang sudah habis Waktunya sudah habis Segala sesuatu Yang Anda dorong Dan bawa ke Kehancurannya Harus diperiksa Bumi planet kita Harus menjadi Lebih sehat Seperti sebelumnya Dia harus diperlakukan Oleh tangan Tuhan Yang penuh belas kasih Dan yang menghukum Dia harus menjadi tempat tinggal Untuk semua jenis manusia Mereka yang hidup Dan masih hidup Menghormati dan menaati Kehendak dan perintah Tuhan Yang Maha Kuasa Selaras dengan semua Alam dan habitatnya Negara-negara timur jauh Seperti India Cina Burma Nepal Bangladesh Vietnam Dan Thailand Semua bangsa ini Menyembah Batu buatan manusia Patung Binatang seperti sapi Mereka benar-benar menyembah Tuhan menciptakan Binatang dan batu Itu sebabnya Ukurannya Terlalu buruk Jika orang-orang ini Akan menghilang Dengan cara ini Seperti topan Yang dilakukan Nargis Dan jika terus-menerus Seperti ini Apa yang akan menjadi Takdir Anda Yang akan datang Tetapi Anda harus Tahu kebenarannya Anda berkali-kali Lewat orang-orang Yang dihukum Dan dihukum ini Inilah saatnya Bahwa Anda harus Melihat ke arah diri Anda sendiri Bukan mereka Orang-orang yang dihukum Tetapi melihat diri Anda sendiri Mereka yang Anda Lihat adalah Sudah mulai Menguji tangan Allah yang Maha Kuasa Yang menghukum Tapi milikmu Akan Jauh di luar Imajinasi Ketika Anda Mencoba menyembunyikan Pesan pertama Dimana Saya mengirimkannya Kepada Anda semua Saya tahu itu Sekali lagi Anda akan mencoba Untuk menyembunyikan Pesan terakhir ini juga Atau Anda Mungkin Mengabaikannya Saya yakin Anda tidak akan pernah Menjelaskannya Kepada orang-orang Anda Anda memerintah Dan membungkam Orang-orang Anda Dengan alasan Keamanan Dan kepedulian Nasional Anda masing-masing Yang adalah Gubernur dari Rakyat Anda Bersembunyi Mengabaikan Menertawakan Berdasarkan Pesan-pesan Berdasarkan sejarah Yang muncul Di tangan Anda Anda melakukan Semua ini Karena Anda Tidak pernah Dan pernah Percaya pada Kata-kata Tuhan Tetapi Anda harus yakin Akan hal itu Anda akan bangun Ketika kematian Menimpa Anda Dan membawa Anda Pergi selamanya Saya cukup yakin Karena kesombongan Anda Dan batu hati Anda bahkan Tidak berpikir Untuk memberikan diri Anda Kepada Tuhan Kepada Tuhan Yang Maha Kuasa Sebaliknya Anda Akan mencoba Cara yang telah Anda lakukan Sebelumnya Dan masih lakukan Pemanasan global Yang Anda khawatirkan Akan lebih buruk Khususnya Mereka yang disebut Negara-negara G8 Akan melihat Apa yang terjadi Dengan di negara Mereka sendiri Api neraka Yang menghabisinya Akan meyakinkan Mereka Mereka yang akan Bertahan hidup Kehancuran yang akan Datang Akan sedikit Jumlahnya Dan mereka Yang akan dihilangkan Sangat banyak Dalam jumlah Keseluruhannya Waktu perzinahan Akan lenyap Dengan orang-orang Yang hidup bersamanya Dan harus mati Bersamanya Dalam sistem apapun Dan cara Anda Mencoba Untuk melawan Bencana mematikan Yang akan datang Anda tidak dapat Untuk menghentikannya Dari terjadi Saya katakan Hal-hal utama Tidak semuanya Tetapi pada prosesnya Anda akan memahaminya Akan lebih baik Untuk menjelaskan Kepada warga negara Anda Jika Anda bersembunyi Seperti yang Anda Lakukan sebelumnya Saya tidak repot-repot Melakukannya Anda dapat mencobanya Dan Anda harus yakin Anda akan membayarnya Saya telah menyelesaikan Pesan saya Ikuti saja saran ini Dan lakukan sesuai Dengan itu 1. Berikan salinan pesan ini Kepada semua orang Yang tertarik Dan jika Anda Tidak percaya Ia harus mengetahuinya 2. Terjemahkan Dalam bahasa apapun Anda menginginkannya Bahwa itu harus Didistribusikan 3. Jika Anda Mendistribusikan pesan ini Ini setara dengan Melayani kehendak Dan perintah Allah Sehingga Anda Tidak akan pernah pergi Ke kegelapan Ini garansi Anda Jika Anda Melakukannya dengan baik Bursa akan jadilah Untuk dilihat oleh Belas kasihan 4. Setiap kali Anda Mendistribusikan Pesan ini Anda mungkin harus Menemui beberapa kendala Tetapi jangan repot-repot Dan jangan memberikan perhatian Tetapi lakukan Seperti yang diperintahkan Mereka yang menghambat Tidak akan pernah terlewatkan Tanpa dikenakan hukuman 5. Setiap orang memiliki hak Bahkan untuk tidak membacanya Atau dia dapat mengkritik Atau menghina Apapun Dia suka mengatakan Biarkan mereka berkata Aku berkata kepadamu Kamu tidak akan pernah Melihat mereka Seperti sekarang 6. Setiap pemerintah negara Dan lembaga Yang akan melakukan Tindakan negatif Dan mencoba untuk Menolak pesan Dari distribusi Saya jamin Tidak ada belas kasihan Akan diberikan kepada mereka 7. Setiap pemerintah Akan dipaksa Untuk menyampaikan pesan ini Kepada semua warga negaranya Tetapi mereka akan melakukannya Setelah itu Mereka mengalami semacam Hukuman yang menyakitkan Mereka yang menghindari bahaya Dan menjelaskannya kepada publik Mereka adalah orang yang benar Bertanggung jawab Dan tulus 8. Semuanya dijelaskan Dalam pesan ini Akan dilakukan Dan tidak ada yang tersisa dibatalkan 9. Anda harus mencoba menyelamatkan Saudara laki-laki Saudara perempuan Ibu Ayah Teman Dan kerabat Anda Anda harus memberitahu Orang lain Seperti yang Anda tahu Yang lain Harus juga tahu 10. Tidak ada waktu lagi Itu sudah habis Jadi Jangan ragu Untuk mengatakan Untuk semua yang Anda percaya Mereka adalah Yang Anda khawatirkan 11. Setiap orang Yang mendengar Dan membaca pesan ini Terserah padanya Untuk memilih Itu adalah cara Yang paling gelap Atau jalan terang Dan hidup atau mati Kedua pilihan ini Ada bersama Tangannya Anda masing-masing Harus memutuskan Hari-hari mendatang Anda Dengan memilih Dari yang buruk Dan yang baik 12. Setiap orang Yang mencoba Yang terbaik Untuk memberitahu Orang lain Telah melakukan Kewajibannya Dan dia akan dibayar Oleh Allah Yang Maha Kuasa 13. Kami adalah Hamba yang dapat Dipercaya Dan putra-putra Allah Yang Maha Kuasa Kami adalah Utusannya Dan juru bicara orang Dimana kami berhak Untuk menyampaikan Pesannya Kepada Anda Ras manusia 14. Di setiap halaman Anda akan memiliki Catatan kaki Dan Anda harus Membacanya Semua catatan kaki Merujuk Ke kitab suci Kata-kata Allah SWT 15. Dunia secara Keseluruhan Akan diadili Dengan kata-kata Tuhan Yang Maha Kuasa Yaitu Alkitab Yang Kudus Yang Anda Kenal Selama Tidak Kurang Dari 7500 Tahun 16. Itu bukan Kitab suci Yang Kamu Ubah Hapus Kurangi Dan Tafsirkan Seperti Yang Kamu Suka Tetapi Satu-satunya Alkitab Yang Dapat Dibaca Untuk Referensi Adalah Alkitab Suci Tewah The Orthodox Bahwa Ditulis Dalam Bahasa Amharic Jadi Anda Bisa Menerjemahkannya Ke Bahasa Apapun Yang Anda Butuhkan Dalam Bahasa Amharic Kami Menyebutnya S-E-M-A-N-I-Y-A-A-H-A-D-U 17. Meskipun Kitab suci Lainnya Dikurangkan Dan Diubah Untuk Referensi Awal Anda Dapat Menggunakannya Tetapi Untuk Menyaring Dan keluar Dengan Kata-kata Yang Benar Dari Allah Yang Maha Kuasa Lebih Baik Anda Merujuk Kekitab Suci Ismanya Ahad Dari Gereja Ortodoks Tewahdo Etiopia Yang Tersedia Dalam Bahasa Amharic 18. Dalam Pesan Yang Diedit Amharic Saya Telah Menulis Pesannya Secara Terperinci Sehingga Anda Dapat Menerjemahkannya Dan Bisa Mendapatkan Semua Konten Pesan Terperinci Dan Diinformasikan Sepenuhnya Tanggal 27 Mei Tahun 2000 Kalender Etiopia Terima Kasih Untuk Tuhan Yang Maha Kuasa Kami Memuji Nama Sakralnya Membiarkan Ayah kami Pencipta Dan Penyelamat Tuhan Bersama Dengan Kepercayaan Sejatinya Anak-anak Bagi mereka Yang Tidak Tau Kebenaran Dibutakan Oleh Iblis Dan Yang Baik Hati Tulus Dan Yang Patah Hati Saya Berdoa Semoga Ayah Tercinta Tuhan Yang Maha Kuasa Menyelamatkan Mereka Hormat Saya Dari Seorang Hamba Yang Miskin Dari Kiel Pukul 14 12 Minus 20 Ezret Kiel Pukul 16 31 Minus 34 Isayah 40 Banding 6 Minus 8 Bukti B 7 PRO V ERBS Pukul 6 26 Minus 35 Yesaya 57 Banding 11 Minus 13 Memperhatikan Saran Bit Siapapun Di antara Anda Ketika Anda Membaca Pesan Ini Anda Mungkin Mengisi Banyak Kekhawatiran Saya Katakan Itu Baik Tetapi Keprihatinan Anda Harus Disimpulkan Dengan Berdoa Berpuasa Dan Bertobat Kepada Allah Yang Anda Kasihi Dalam Iman Apapun Anda Berada Dan Dimanapun Anda Tinggal Apapun Kepercayaan Anda Mintalah Dia Untuk Tangan Pengasihnya Dari Hati Dan Jiwa Anda